Wiro Sableng 129, Tahta Janda Berdarah Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Eposod, TAHTA Janda Berdarah Sama dengan 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 Satu seorang diri di puncak bukit menoleh pada malam bulan Purnama Setelah ditinggal kakek segala tahu yang memberi petunjuk padanya Kero menyelamatkan bunga dari sekapan guci tembaga iblis kepala batu Pendekar 212 sebenarnya tengah menunggu kedatangan tiga gadis cantik Mereka bukan lain adalah Ratu Duyung, Anggini dan Bida dari Angin Timur Ada beberapa hal yang perlu segera ditanyakan Wiro pada tiga gadis itu Selain itu sesuai petunjuk kakek segala tahu Da akan menanyakan perihal Nyiroro Manggu pada Ratu Duyung Menurut kakek segala tahu hanya perempuan sakti yang diam di dasar samudera itu Pemilik satu-satunya ilmu kesaktian yang mampu menolong bunga keluar dari sekapan guci tembaga Namun lain yang ditunggu lain yang muncul Sepasang kakek nenek bertampang dan berdandanan aneh laksana setan malam berkelebat seperti angin Dan tahu-tahu sudah tegak berdiri di hadapan pendekar 212 Wiro Sableng Orang pertama seorang nenek bertubuh tinggi Wajahnya yang keriputan tertutup dandanan mendok Alis kering hitam, bibir merah mencorong, bedak tebal dan dua pipi diberi merah-merah Murid sento gendeng tidak kenal dan tidak pernah melihat nenek ini sebelumnya Namun dari dandanan serta matanya yang melirik liar dan bibir yang selalu melemparkan senyum genit Pendekar kita maklum kalau si nenek bukan perempuan baik-baik Orang kedua seorang kakek, bungkuk berpakaian rombeng dekil Mukanya seputih kain kafan Inilah yang membuat pendekar 212 Wiro Sableng kaget setengah mati Karena dia mengenal kakek itu adalah si mukabangkai alias si mukamayat Makhluk jahat yang dikenal sebagai dedengkot gelolongan hitam Guru pangeran matahari, musuh bebu yutan Wiro Saking tidak percaya Wiro sampai mengusap matanya berulang kali Si mukabangkai alias si mukamayat Wiro menyebut julukan si kakek dengan suara bergetar Bukankah Jahanam satu ini sudah mati di tangan sahabatku bujang gila tapak sakti sewaktu terjadi pertempuran hebat di pangandaran Bagaimana mungkin dia bisa hidup kembali dan muncul di sini Gila memang melihat wajah dan dandanan si kakek Semua orang yang pernah melihat atau mengenal pasti akan menyangka dia adalah si mukabangkai alias si mukamayat Lalu bagaimana kejadiannya kakek yang sudah menemui ajal ini bisa hidup kembali dan muncul bersama nenek berdandanan tak karuan itu? Semasa hidupnya si mukabangkai mempunyai seorang kekasih bernama Nyiragil tinggal di Tawangalu Itu sebabnya perempuan itu dikenal dengan nama Nyiragil Tawangalu Setelah si mukabangkai menemui kematian, duka cita Nyiragil begitu mendalam hingga dia tergeletak sakit selama berbulan-bulan Dalam keadaan begitu rupa seorang kakek menyambanginya Begitu melihat wajah kakek ini langsung Nyiragil mendapat kekuatan aneh dan sakitnya mendadak pulih Dia bisa bangkit dari sakitnya, duduk di tepi pembaringan, menatap kakek di hadapannya dengan metel, tak berkesip Ternyata kakek itu memiliki wajah dan bentuk tubuh menyerupai si mukabangkai Kekasihku mukabangkai Kau, benar dirimukah yang ada di hadapanku saat ini? Kau masih hidup si kakek tersenyum Bahkan senyum itu pun sama seperti senyum si mukabangkai Dia menggeleng lalu berkata Banyak orang yang menduga seperti dirimu Aku bukan si mukabangkai Aku suruh agengkala menggolo Adik kembaran si mukabangkai Hah! Apa tanda seru? Jadi kekasihku itu punya seorang adik kembar Nyiragil turun dari pembaringan Hampiri suruh agengkala menggolo Memegang bahunya, mengusap wajah kakek ini, mendungak lalu tertawa panjang Tidak, kau bukan suruh agengkala menggolo Aku tidak peduli siapa dirimu adanya Bagaiku kau adalah si mukabangkai Kekasihku yang hidup kembali Lalu Nyiragil memeluk dan mencumi suruh agengkala menggolo Tangannya menggerai yang kian kemari Hingga kakek yang sudah belasan tahun tak pernah disentuh Tangan perempuan ini jadi terangsang dan langsung saja jatuh hati pada si nenek Begitulah kisahnya, sejak hari itu suruh agengkala menggolo dijadikan kekasih oleh Nyiragil Diberi dendanan dan pakaian seperti si mukabangkai Dan Nyiragil selalu menyebutnya dengan nama julukannya itu si mukabangkai Selain kecocokan dalam wajah dan bentuk tubuh Sebagai adik kembar si mukabangkai yang asli kakek ini juga telah mewarisi beberapa kesaktian yang dimiliki kakak kembarnya Sejak hari itu kemana-mana Nyiragil selalu bersama seng kekasih Termasuk ketika membunuh datuk muda carano ameh di gunung gede yang disangkainya tua gila Bekas kekasih Sinto Gendeng yang juga merupakan guru pendekar 212 Selama hidup berduaan, Nyiragil sering berbuat mesum dengan lelaki lain Tetapi si mukabangkai seolah tidak peduli Muka bangkai, jadi dia ini bocah yang pernah kau ceritakan padaku Si nenek berucap sambil lemparkan lirikan ke arah Wiro Sialan! Sebesar ini aku dibilang bocah maki murid Sinto Gendeng dalam hati Benar sekali kekasihku Dia memang Wiro Sableng, murid Sinto Gendeng, menjawab si mukabangkai Akah, si nenek yang ternyata adalah Nyiragil Tawangalu aliasi manis penyebar mau terangkapkan dua tangan di depan dada Sepasang matanya pandangi pendekar 212 dari lambut sampai ke kaki Lidahnya dijulur-julur membasai bibir Lalu nenek ini berbisik Muka bangkai, ternyata pemuda ini lebih hebat dari yang aku bayangkan Wajah ganteng, tubuh kekar Kalau aku tenggelam dalam pelukannya pasti aku akan benar-benar merasakan nikmatnya sorga dunia Kau boleh berbuat suka-suka apa saja dengan dia Balas berbisik si mukabangkai Tapi ingat, dia adalah murid Sinto Gendeng Semua yang ada kaitannya dengan Sinto Gendeng harus kita singkirkan dari muka bumi ini Kau benar muka bangkai Aku tidak bakal melupakan siapa adanya pemuda ini Tapi jika aku bisa menguras kejantanannya untuk menyenangi hati dan tubuhku barang sebulan-dua bulan Apa salahnya? Kulihat dari tadi dia seperti kagum memandangi wajahku Agaknya kali ini aku mendapat durian runtuh sobatku Hik, 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 si muka bangkai kembaran yang sudah tahu sifat kekasihnya menjawab Silahkan kau bersenang-senang sepuasmu Tapi waktu yang bisa aku berikan hanya sampai menjelang pagi Aku akan menunggumu di kaki bukit sebelah selatan Jika sampai matahari terbit kau tidak muncul Terpaksa aku pergi dan tak akan menunggu lebih lama Nyiragil tertawa lalu cepat memegang bahu baju rombeng si muka bangkai Ku harap kau jangan pergi dulu sobatku Apakah kau tidak ingin menyaksikan barang sejurus-dua jurus Bagaimana aku bermain-main dengan pemuda gagah ini? Siapa tahu bisa mendatangkan kegairahan dalam dirimu Hingga kau tidak selalu membiarkan aku sendirian dalam kedinginan? Hik, hik, hik si muka bangkai pencongkan mulut dia langkahkan kaki bergerak hendak pergi Aku minta kau tetap di sini, kata N.V.I. Ragil pula sambil pegang bahu si kakek Kali ini bukan hanya sekedar memegang tapi juga mencengkram Si muka bangkai terpaksa batalkan niat tinggalkan tempat itu Nyiragil melangkah ke hadapan Wiro Bocah, benar kau yang bernama Wiro Murid Sinto Gendeng dari puncak gunung Gendeng Nyiragil ajukan pertanyaan Waktu bertanya mulut mengulung senyum dan mat lemparkan pandangan penuh gairah Wiro tertawa lebar Dia balas memandang si nenek mulai dari lambut sampai ke kaki Tapi dengan sikap memperolokan Gadis cilik, dugaanmu tidak salah Aku memang bocah bernama Wiro Sableng, murid yang Sinto Gendeng Masih kecil begini matamu sungguh tajam hingga bisa mengenali siapa diriku Padahal belum pernah bertemu muka sebelumnya Sayangnya, rupanya ibumu kurang bisa mendandani wajahmu yang cantik Hingga celemongan seperti ini Nyiragil diam sebentar, seolah terkesiap mendengar ucapan pemuda di hadapannya Namun kemudian nenek genir ini tertawa panjang Rupanya dia merasa senang gurau nya disambuti orang Sudah kenal walau belum pernah bertemu Itu artinya antara kau dan aku memang sudah ada perjodohan Hik, 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 wiro ikut-ikutan tertawa meniru suara tawa si nenek Tadinya aku mengira kau dan si muka mayat itu sudah menjadi sepasang kekasih Ternyata kau masih tergil pada anak muda seperti ku Ha, 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 ah, kau cepat sekali cemburu anak muda Aku suka pada lelaki pencemburu Kata orang lelaki pencemburu nafsunya besar seperti kuda Hik, 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 dengar, kakek ini hanyalah sobat seperjalanan Orang tua seperti dia mana punya kemampuan sehebat dirimu Hik, hik, hik si muka bangkai alias si muka mayat keluarkan suara mengerutu Tapi si nenek tidak pedulikan Kalau kau tak suka ku panggil bocah Katakan bagaimana aku harus memanggilmu agar kedengaran mesra wiro menyeringai Garuk-garuk kepala tak menjawab Bagaimana kalau ku panggil kau dengan sebutan kekasihku Tanya si nenek sambil kedipkan mata Wiro masih garuk-garuk kepala tapi mulut dan hidungnya dipencongkan Si nenek tersenyum Agaknya kau kurang suka pada panggilan itu Baik, biar ku ganti Mungkin kau lebih suka ku panggil dengan sebutan yayang Kependekan sayang ku wiro batuk-batuk berulang kali lalu tertawa gelak-gelak Hai, kau tertawa riang Berarti kau suka dipanggil yayang Berarti kau suka menjadi kekasihku Katanya ragil setengah berseru Dia maju dua langkah Setengah berbisik berucap Tak jauh dari sini ada satu pondok kayu Bagaimana kalau kita kesana bersenang-senang sampai pagi hem Begitu ujar Wiro Bagaimana kalau kau dan kakek muka pucat itu yang bersenang-senang Aku jadi tukang intip si nenek Keluarkan suara menggerutu dan unjukkan wajah cemberut Kau masih saja perlihatkan sikap cemburu Si nenek pegang lengan Wiro Kita pergi ke pondok itu sekarang Tua bangka muka pucat itu biar menunggu di sini Lalu dengan suara lebih perlahan Nyiragil berkata Dia pantas jadi anjing tua pengawal kita berdua Hik, hik, hik Ayo yayangku mari kita ke pondok sana Nek, tak jauh dari sini ada satu kali kecil Bagaimana kalau aku kesana dulu Aku tunggu kau disana Wiro berkata sambil senyum-senyum dan kedipkan mata Membuat Nyiragil tawa ngalu jadi salah tingkah Kali kecil Perlu apa kau kesana? Mengapa mesti kesana si nenek kemudian bertanya Yayangku, aku kesana karena mau berak jawab Wiro lalu tertawa gelap-gelap Tampang Nyiragil yang tertutup dandanan tebal langsung berubah Pemuda edan Sendaguraumu sudah keliwatan Bentak si nenek marah Hai, tadi kau panggil aku yayang Sekarang pemuda edan Secepat itukah lunturnya cintamu pada ku ucap murid sento gendeng sambil menahan tawa Manusia sableng, kau jangan keliwat berani mempermainkan diriku Nyiragil maju sejangkah Eh, siapa mempermainkan dirimu, yayang? Dengar, kalau kau tak suka kekali Tetap mau membawaku ke pondok yang kau katakan itu Aku menurut saja, tampang si nenek kembali berubah Kini ada senyum terkulum di bibirnya yang merah Dia menyangka Wiro memang suka ikut ajakannya di bawah ke pondok Tapi yayang, sebelum ke pondok aku mau tanya dulu Kata Wiro pula Kau mau tanya apa ujar si nenek dengan suara lembut mesra Di pondok itu apa ada kakusnya Kening Nyiragil mengernyip Maksudmu maksudku, saat ini perutku tambah mulas Aku sudah kebelet, tidak tahan lagi Jahanam Wiro tertawa terpingkal-pingkal Amarah Nyiragil meledak Sebaiknya dari tadi-tadi ku bunuh dirimu teriak si nenek Sekali bergerak sosoknya berkelebat Tangan kanan meneru ke arah wajah Wiro Aneh, gerakan tangan yang memukul itu terlihat lamban Sekali Wiro gerakan tangannya dengan mudah Dia dapat menahan jotosan si nenek Begitu tangan kanan Nyiragil berada dalam genggaman jari-jari Tangan kanannya Wiro siap keluarkan ilmu kopo Yakni ilmu mematahkan tulang yang didapatnya dari nenek-neko di negeri Sakura Bakal serial Wiro Sableng berjudul Sepasang Manusia Bonsai Namun sebelum Wiro sempat keluarkan ilmu tersebut Untuk mematahkan jari-jari dan telapak tangan si nenek tiba-tiba us Dari tangan kanan Nyiragil yang berada dalam cengkeraman Wiro mendadak keluar hawa panas luar biasa disertai kepulan asap merah Bersamaan dengan itu pendekar 212 keluarkan jeritan keras dan melompat mundur Jatuh berlutut di tanah Ketika tangan kanannya diperhatikan ternyata kulit jari dan sebagian telapak tangannya telah melepuh Terkelupas merah Sakitnya bukan kepalang dua murid sento gendeng menggeram marah Sambil menahan sakit dia cepat bangkit berdiri Nyiragil tawa ngalu tertawa gelak-gelak Usia baru seumur jagung berani mempermainkan aku si manis penyebar maut Hik, hik, hik Rasakan sekarang Masih untung tanganmu tidak aku buat leleh Ilmu mengupas raga yang membuat tanganmu cedera jangan dibuat main Kekuatan yang barusan aku keluarkan baru sepertiganya saja pendekar 212 Wiro Sableng Tiba-tiba si muka bangkai yang sejak tadi diam saja keluarkan ucapan Mengapa berlaku tolol? Mengapa kau tidak ikuti saja ajakan sahabatku itu bersenang-senang semalam suntuk? Membunuh dirimu baginya satu hal yang mudah Kalau gurumu saja sudah dihabisinya apa sulitnya menghabisi dirimu Wiro tersentak kaget Memandang membelalak pada si muka bangkai lalu pada si nenek Kembali lagi pada si muka bangkai Tua bangka keparat Apa maksud ucapanmu bentak pendekar 212? Nyiragil tertawa panjang Sobatku muka bangkai Ceritakan saja apa yang sudah kita lakukan tiga minggu lalu di puncak gunung gede Nyiragil telah menghabisi gurumu Menikam mati dengan golok si penjarahnya Wiro berteriak keras Kau membunuh guruku yang Sinto Gendeng si nenek kembali tertawa panjang Lalu menjawab Nenek satu itu masih menunggu giliran Yang aku bunuh adalah si tua gila, gurumu dari Andalas Kekasih Sinto Gendeng di masa muda Hik, hik, hik sekarang kau bakal mengalami nasib sama Pendekar 212 Wiro Sableng kembali si muka bangkai ikut bicara Nyawamu bakal minggat di tangan miragil Amblas digorok-gorok penjarah nyawa Ha, ha, ha tua bangkai Jahanam Aku bersumpah mencabut nyawamu saat ini juga teriak murid Sinto Gendeng Lalu tangan kanannya diangkat ke atas Mulut merapal aji kesaktian pukulan sinar matahari Nyiragil ganda tertawa Aku mau tahu kau akan berbuat apa Aku menunggu Nyiragil berdiri sambil berkacak pinggang dan renggangkan dua kaki Sikapnya penuh menantang Diam-diam mulutnya merapal satu ajian Perlahan-lahan tangan kanan Wiro berubah warna menjadi putih perak Namun gerakan selanjutnya tertahan Sepasang matah murid Sinto Gendeng itu membesar Nafasnya sesaat tertahan lalu cuping hidungnya tampak bergerak Tanda nafasnya mendadak berubah memburu Darahnya mengalir cepat dan panas Di hadapannya Wiro tidak lagi melihat sosok nenek buruk keriputi Yang wajahnya ditambah dengan alis, medak dan gincu tebal Tapi yang dilihatnya kini adalah wajah seorang perempuan muda Belia secantik bidadari dan sosok tubuh bagus mulus Terbungkus pakaian tipis dan sangat minim Menyingkapkan bagian dada, perut dan pinggul Pandangan Wiro telah berubah akibat ajian aneh yang barusan dirapal si nenek Kalau Wiro melihat Nyiragil berubah menjadi seorang gadis cantik Jelita setengah telanjang Maka si muka mayat yang tidak terpengaruh ajian aneh itu Tetap saja melihat Nyiragil dalam wujud aslinya Yakni seorang nenek berdan dan tebal celemongan Yayangku, kau tunggu apa lagi? Mari ikut aku Suara Nyiragil terdengar semerdu bulu perindu masuk ke telinga Wiro Ketika perempuan itu melangkah tinggalkan tempat itu Diluar sadar Wiro bergerak mengikuti Si muka mayat gelengkan kepala Walau dia tetap melihat Nyiragil dalam wajah dan tubuh asli Namun kakek satu ini maklum kalau Nyiragil telah melakukan sesuatu Yang membuat Wiro sableng tunduk dan ikut padanya Pasti Nyiragil telah memukau pemuda itu dengan ilmu pembalik otak pembutamata Berkata si muka mayat dalam hati lalu melangkah mengikuti kedua orang itu Berjalan lima langkah, Nyiragil berhenti Rupanya dia sudah tak mampu menahan desakan nafsu mesumnya Begitu Wiro sampai di dekatnya langsung digandeng Kepalanya disandarkan ke dada seng pendekar sambil berkata mesra Yayang, apakah kau tidak ingin memeluku, mencium pipiku, mengecup bibirku Sambil berucap Nyiragil usap-usap dada pendekar 212 dengan telapak tangan kanan Wiro yang cedera mengelupas Ah, teganya diriku tadi Tangan kananmu sakit begini rupa Bagaimana mungkin bisa memeluk diriku? Biar aku abati dulu Si nenek keluarkan sebuah tabung kecil Penutup tabung dibuka Sejenis cairan dituangkannya ke jari-jari dan telapak tangan kanan Wiro Wiro merasa seperti diguyur air sedingin es tangannya mengepulkan asap tipis Ketika asap sirna, cedera pada jari-jari dan telapak tangan yang sebelumnya melepuh terkelupas Kini semibuh seperti sedia kala Nyiragil memasukkan tabung kecil kebalik pakaiannya Satu tangan merangkul pinggang Seng Pendekar, satunya lagi mengusapi dada Usapan itu kemudian turun ke perut Hem, Wiro mendesak lirih Tiba-tiba hawa aneh yang menguasai dirinya membuat aliran darahnya memanas Seng Pendekar rangkulkan tangan balas memeluk tubuh Nyiragil Sekaligus menciumi pipi dan mengecup bibirnya Selagi kedua orang itu asik bermesraan tiba-tiba di puncak bukit menoreh dalam gelapnya malam Tiga bayangan berkelebat dari arah timur, menyusul suara seruan hampir berbarengan Wiro apa yang kau lakukan Jahanam? Siapa berani menganggu kesenangan kunyiragil mendamprat marah? Dia dorong sosok Wiro ke samping, angkat kepala Memandang ke depan si nenek melihat tiga gadis cantik tegak di puncak bukit Ketiganya melangkah cepat ke tempat di mana dia dan Wiro serta si muka mayat tegak berdiri Bida dari angin timur, ratu duyung, angini, Wiro berucap Suaranya bergetar aneh Diam-diam nyiragil menjadi kaget mendengar tiga nama yang barusan disebutkan Wiro Nama mereka sudah lama ku dengar Baru kali ini aku melihat wajah-wajah mereka Selain cantik kabarnya mereka juga membekal ilmu tinggi Aku mencium bahaya Aku harus berbuat sesuatu sebelum mereka turun tangan Nyiragil cepat melafalkan beberapa mantra dalam hati lalu menghembus ke arah tiga gadis Setelah itu dia berpaling ke arah Wiro Sambil memegang lengan Wiro nyiragil berkata Yayang, jangan matamu buta oleh kegelapan malam Jangan pikiranmu kacau oleh hembusan angin bukit menoreh Coba lihat sekali lagi Perhatikan baik-baik Apakah kau benar-benar mengenali tiga orang itu Wiro menatap nyiragil Sesaat yang dilihatnya sebagai seorang gadis secantik didadari Lalu Seng pendekar palingkan kepala ke arah tiga gadis yang melangkah menuruni puncak bukit Ah, aku salah mengira tadinya ku sangka Tidak, aku tidak mengenal tiga orang nenek jelek itu Wiro berucap Pada saat itu Wiro yang berada di bawah jampai yang ilmu aneh si nenek mendadak Berubah penglihatannya tiga gadis yang barusan datang yakni Ratu Duyung Anggini dan Bida dari Angin Timur dalam penglihatannya bukan lagi sebagai tiga gadis cantik Tetapi telah berubah menjadi tiga orang nenek buruk berpakaian dekil Nyiragil menyeringai Dia memberi isyarat pada si muka bangkai lalu berkata pada Wiro Yayang, lekas ikuti aku Kita harus segera pergi sebelum tiga nenek buruk itu mendekat ke sini Untuk memastikan Wiro benar-benar mengikuti ucapannya Nyiragil mencekal dengan Wiro Bersama si muka bangkai mereka berkelebat tinggalkan puncak bukit itu Namun tak kalah cepat tiga gadis segera turun menghadang Nyiragil menjadi marah, keluarkan suara menggembor Si muka bangkai mendengu selalu membentak Kalian mencari penyakit Lekas minggat dari hadapan kami Wiro sendiri ikut menghardik Tiga nenek butut Jangan berani menghalangi perjalanan kami dipanggil nenek butut Tiga gadis cantik tentu saja jadi melengat dan saling pandang Bida dari angin timur berbisik pada dua sahabatnya Anggini dan Ratu Duyung Ada yang tidak beres Wiro seperti tidak mengenali kita bertiga Malah kita disebutnya tiga nenek butut Tadi dia mencumi nenek itu Gila ada kekuatan aneh mempengaruhi jalan pikiran dan penglihatannya Tadi ku dengar dia menyebut si nenek dengan kata-kata mesrahiayang Ikut menjawab yang sini Ratu Duyung perhatikan nenek yang berdiri di samping Wiro sambil pegangi tangan Seng Pendekar Lalu berkata, aku kenal nenek berdan dan pakaruan itu Namanya Nyiragil Kalau tak salah dia menyandang gelar si manis penyebar maut Dia salah satu memok keji orang-orang golongan hitam Di mana-mana dia menebar maut dan berbuat cabul Kabarnya dia memiliki ilmu aneh yang bisa menguasai otak dan membalikan pandangan mata orang Kita harus menolong Wiro Ilmu yang menguasai dirinya harus dilenyapkan Bagaimana caranya tanya Ang ini Aku siap membunuh nenek Jahanam itu kata Bida dari Angin Timur Gadis ini sangat cemburu Kecintaannya terhadap Wiro walau tak pernah diperlihatkan secara terang-terangan Tapi boleh dikatakan paling besar di antara tiga gadis itu Tadi dia menyaksikan sendiri bagaimana Wiro memeluk dan mencium si nenek begitu bernafsu Siapa yang tidak cemburu dan marah Dadanya terasa seperti terpanggang Ang gini, kau berjaga-jaga jika kakekmu kepucat itu ikut campur urusan Bida dari Angin Timur, kau hadapi si nenekmu kecelemongan Aku akan berusaha melepaskan Wiro dari ilmu jahat si nenek Berucap Ratu Duyung Ang gini, Ratu Duyung, tunggu dulu tiba-tiba Bida dari Angin Timur berkata Kakek bermuka pucat itu bukankah dia si muka mayat alias si muka bangkai, guru pangeran matahari Bukankah dia sudah menemui kematian di pangandaran Tewas di tangan bujang gila tapak sakti astaga Benar, memang dia ucap Ratu Duyung Lalu bagaimana bisa hidup kembali ujar Ang gini heran Kita tak punya waktu banyak untuk berpikir Bahaya mengancam kita harus segera bergerak Bida dari Angin Timur berkata Tiga gadis cantik lantas menyebar Ang gini dekati si muka mayat Bida dari Angin Timur mendatangi Nyiragil Tawangalu Dan Ratu Duyung menghampiri Wiro Setelah mengerahkan tenaga dalam Dia alirkan ke jalan suaranya Di hadapan Wiro Ratu Duyung menjura lalu berkata Kisam bergeledek, penguasa delapan penjuru bukit menoreh Aku datang memenuhi panggilanmu dihormati begitu rupa Dan dipanggil Kisam bergeledek Pendekar 212 Wiro Sableng jadi kerenyitkan kening Menggaruk kepala lalu menjawab Nenek Butut, kau salah menyangka Aku bukan Kisam bergeledek Aku tak pernah memanggilmu datang ke sini Berucap Wiro Dia masih memanggil dan melihat diriku sebagai Nenek Butut Tapi dia tahu kalau dirinya bukan Kisam bergeledek Berarti masih ada kemungkinan Wiro dibikin sadar Membatin Ratu Duyung Aku harus menotok tubuhnya di dua tempat Ubun-ubun dan bagian atas sidung antara dua mata Sekali lagi Ratu Duyung menjura lalu Tiba-tiba gadis cantik bermata biru ini melompat Tubuhnya mengapung beberapa jengkal di atas tanah Dua tangannya digerakkan sekaligus Yang kiri menotok ke ubun-ubun di atas batok kepala sedang Yang kanan menotok ke arah bawah kening Tepat di bagian atas sidung antara dua mata pendekar Dua ratus dua belas Nenek kurang ajar Mengapa kau menyerangku teriak Wiro seraya bersurut mundur Nyiragil aliasi manis penyebar mau tersentak kaget melihat gerak serangan dua tangan Ratu Duyung Gadis bermata biru ini Dia tahu kero memusnahkan pengaruh ilmuku Kalau tidak segera ku habisi bisa berbahaya membatin Nyiragil Lalu dengan gerakan kilat si nenek hantamkan tangan kanannya Yang diarah adalah wajah Ratu Duyung Serangan ini ganas sekali Lima jari tangan terpentang kepulkan asap merah Nyiragil menyerang dengan ilmu mengupas raga Serangan ini jika menemui sasaran akan membuat melepuh dan terkelupas wajah Seng Ratu hingga cacat seumur hidup Ratu Duyung mendengus Dalam gebrakan yang sangat cepat tadi dia masih sempat menotok ubun-ubun pendekar 212 Wiro Sableng Dengan dua jari tangan kiri Des begitu kena ditotok dari batok kepala murid sento gendeng mengepul asap hitam Pertanda hawa jahat yang bersarang di bagian atas kepala Yang mempengaruhi otak dan jalan pikirannya telah berhasil dimusnahkan Namun totokan kedua yang dilancarkan Ratu Duyung yakni yang mengarah titik di antara 2 Wiro tak dapat diteruskan oleh Ratu Duyung Dia terpaksa melompat selamatkan diri dari serangan ganas Nyiragil Tapi tidak terduga seolah bisa berubah panjang Tangan kanan Nyiragil meluncur laksana kilat menyambar ke muka Seng Ratu Sekejapan lagi wajah Ratu Duyung akan dibikin hancur Mengelupas tiba-tiba satu cahaya putih berkelebat menyilaukan Nyiragil terpekik Melompat mundur dengan muka pucat Cahaya putih menyilaukan itu mendorong kepulan asap merah yang keluar dari tangan kanannya Membalik menyerang ke arah wajahnya sendiri Saat itu mendadak terdengar pekehkan Ratu Duyung Tubuhnya terdorong keras ke samping kanan Sambil jatuhkan diri mengikuti daya dorong yang kuat Ratu Duyung berguling di tanah Apa yang terjadi? Sewaktu Ratu Duyung menghadapi serangan Nyiragil Dari samping Wiro datang menerjang Kirimkan satu tendangan yang tepat mengenai pinggul Ratu Duyung Selagi Ratu Duyung bergulingan di tanah Wiro hendak mengejar tapi satu bayangan biru berkelebat memotong gerakannya dan buk Jotosan keras bersarang di dada kiri pendekar 212 membuatnya terjajar sampai lima langkah Yang barusan menyerang Wiro adalah Bida dari Angin Timur Tapi karena masih berada dalam pengaruh sirapan ilmu pembutamata Wiro melihat si gadis berambut pirang itu sebagai seorang nenek berpakaian dekil Nenek keparat bentak pendekar 212 pada Bida dari Angin Timur Ku hancurkan kepalamu kembali pada Nyiragil Walau tadi sambaran cahaya putih yang mendorong asap merah lewat satu jengkal di sisi kirinya Namun Nyiragil tak berani berlaku ayal Cepat si nenek angkat tangan kiri lindungi muka Des, dos sosok Nyiragil terdorong sampai lima langkah Tapi dirinya selamat dari hantaman asap ilmu mengupas raga miliknya sendiri Hampir terjadi senjata makan tuan Si nenek tegak dengan wajah pucat Seumur hidup baru kali ini ada lawan yang sanggup membalikan serangan mautnya Apalah yang telah dilakukan gadis bermata biru itu Nyiragil memandang melotot ke arah Ratu Duyung yang saat itu tengah berusaha bangkit berdiri Nyiragil melirik ke tangan kanan Ratu Duyung Sebuah benda tergenggam di tangan kanan seng darah Sebuah cermin berbentuk bulat Tersiraplah darah nenek berjuluk si manis penyebar maut tiga cermin bulat itu Aku seperti pernah melihat sebelumnya Si nenek membatin Untuk meredam goncangan hatinya Nyiragil keluarkan bentakan keras Ratu Duyung, aku sudah sering mendengar namamu Tapi siapakah sebenarnya Ratu Duyung lontarkan senyum mengejek Masih ingat peristiwa puluhan tahun silam Kau pernah datang ke dasar samudera selatan Mengemis pada Ratu Agung agar diberikan beberapa ilmu kesaktian Ratu Agung memenuhi permintaanmu Tapi ternyata kau pergunakan untuk berbuat kejahatan Menebar maut berbuat mesum Aku sendiri barusan menyaksikan apa yang telah kau lakukan terhadap pemuda itu Kejutnya ragil bukan alang kepalang Kau, katanya tertahan Otak jahatnya segera bekerja Kalau kau bicara kejadian puluhan tahun silam sedang saat ini Kuliat kau masih sebagai gadis remaja Lalu berapakah usiamu sebenarnya? Hik, hik ucapan Nyiragil yang juga terdengar oleh pendekar 212 Sempat menimbulkan rasa heran pada diri pendekar yang berada di bawah pengaruh sirapan ini Jelas dia melihat Ratu Duyung sebagai seorang nenek butut Mengapa Nyiragil menyebutnya gadis remaja? Nyiragil sendiri tidak menyadari kekeliruan yang dibuatnya Untung saja Wirra masih berada dalam sirapan Sementara itu Ratu Duyung merasa tidak enak mendengar orang mempertanyakan usianya Dia menjawab dengan cepat Berapa usia ku tidak perlu kau persoalkan? Aku atas nama Ratu Agung memerintahkan agar kau menyerahkan semua ilmu yang pernah kau dapat Setelah itu kau boleh meninggalkan tempat ini Nyiragil tawa ngalu tertawa bergelap mendengar kata-kata Ratu Duyung Apa hubunganmu dengan Ratu Agung si nenek membentak? Kau tak layak bertanya jawab Ratu Duyung Yang penting saat ini juga aku mewakili Ratu Agung mengambil semua ilmu yang pernah diberikannya Padamu Nyiragil kembali tertawa Setelah keluarkan suara mendengus dia jawab ucapan Ratu Duyung Malam memang belum sampai ke ujungnya Tidak salah kalau kau bicara seperti orang mimpi Beraninya mengatasnamakan Ratu Agung Jika kau ingin merampas ilmu ku silahkan lakukan sendiri Ratu Duyung balas mendengus Aku memberi kesempatan terakhir padamu Aku hanya minta kau menyerahkan dua ilmu kesaktian Ilmu mengupas raga dan ilmu pembalik otak pembuta metemulutmu besar Bicaramu sombong Ternyata kau seorang pengecut Aku menantangmu untuk mengambil sendiri dua ilmu itu jika aku memang mampu Nyiragil Kau kelihatan tak kabur Aku akan mengambil dua ilmu kesaktian itu dari dalam tubuhmu sekaligus bersama jantungmu Aku mau lihat jawab si nenek Dia bergerak mendekati sebatang pohon besar Tangan kanannya yang sudah dialir ilmu kesaktian mengupas raga digosokkan ke batang pohon Asap merah mengepul di barmi terdengarnya suara menggerak keras Ketika asap sirna kelihatan bagaimana kulit pohon yang tebal dan keras telah terkelupas Bagian dalamnya seperti terbongkar dan leleh Mungkin sudah saatnya wajahmu ku buat seperti batang pohon itu Hik, hik, hik aku bukan anak kecil Bisa kau takuti dengan ilmu yang kau dapat dari menipu ratu agung Riwayatmu berakhir malam ini nenek cabul habis berkata Begitu ratu duyung berkelebat kirimkan serangan Cermin bulat di tangan kanan digerakan Mengiblatkan cahaya putih sedang tangan kiri Hantamkan satu pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi Tak terduga dari samping tiba-tiba pendekar 212 Wiro Sableng melompat memapaki serangan ratu duyung sambil berteriak Nenek kurang ajar Beraninya kau menyerang kekasihku sebelumnya ratu duyung telah kena ditendang pinggulnya oleh Wiro Kini dapatkan dirinya diserang begitu rupa Bagaimanapun kecintaan seng ratu terhadap seng pendekar Mau tak mau dia menjadi kesal juga Apalagi dua serangan yang tadi dilancarkannya jadi meleset dan dapat dihindari oleh Nyiragil Buk pukulan tangan kanan Wiro melanda bahu kiri ratu duyung sebaliknya duk Sikut seng ratu berhasil menyodok ulu hati Wiro ratu duyung terbanting ke kanan Sambil menahan sakit cepat imbangi tubuh agar tidak jatuh terpelanting Wiro sendiri terbungkut bungkuk usapi perut Yayang Kau tak apa-apa seru Nyiragil sambil melompat dan pegangi perut Wiro Kekasihku, tak usah khawatir Aku tak apa-apa, jawab Wiro Jijik sekali ratu duyung mendengar ucapan dan melihat sikap kedua orang itu Dengan seringai tersungging di mulut Nyiragil berkata Nenek jelek, kalau kau mampu menghadapi Kekasihku Dua ilmu yang kau sebutkan tadi akanku serahkan secara sukarlah padamu Berteriak Nyiragil Kekasihku, kau tak usah khawatir kata Wiro pada Nyiragil Biar tua bangka satu ini ku beri pelajaran agar tahu rasa Walau tahu kalau Wiro belum sepenuhnya bebas dari sirapan ilmu jahat si nenek Namun kejengkelhan ratu duyung pada Wiro dan kebenciannya pada Nyiragil jadi tambah menggelegat Nenek butut Kalau kau tidak segera angkat kaki dari tempat ini Ku buat leleh tubuhmu Wiro membentak sambil mengangkat tangan kanan Diarahkan pada ratu duyung Agaknya Wiro tidak sekedar mengeluarkan ancaman Karena saat itu dia siap mengeluarkan pukulan sinar matahari untuk dihantamkan ke arah ratu duyung Nyiragil tertawa mengekeh Bagus, Yayangku lekas habisi tua bangka itu dengan pukulan sinar matahari melihat bahaya dan bencana apa yang segera bakal terjadi Bida dari angin timur melompat ke hadapan Wiro Wiro, sadar Buka matamu Yang kasarang adalah ratu duyung Aku bida dari angin timur dan angini Kami bertiga adalah sahabat-sahabatmu ratu duyung ujar Wiro Hu Wiro keluarkan suara mendengus Dengan seringai mengejek dia berkata Kalian nenek-nenek buruk beraninya mengaku sebagai sahabatku selesai bicara Wiro langsung menerjang ke arah bida dari angin timur Kecewa, putus asa dan juga jengkel si jelita berambut pirang ini sambuti serangan Wiro Saat itu dia mendengar ratu duyung berteriak Bida dari angin timur Menotok ubun-ubun Wiro Kini dia harus bisa menotok bagian atas sidung antara dua mata Ini bukan pekerjaan mudah karena di bawah ilmu jahat Nyiragil Wiro menganggapnya sebagai musuh Seng pendekar bukan mustahil benar-benar akan membunuhnya Didahului peki keras merobek kegelapan dan kesunyian puncak bukit menoreh Ratu duyung berkelebat, kirimkan serangan ke arah Nyiragil Cermin bulat di tangan kanannya digetarkan Lima gelombang sinar putih menuru menghantam sosok Nyiragil Dua di arah kepala, tiga pada bagian tubuh Nyiragil melompat satu tombak ke udara Dia berhasil selamatkan kepala dari sambaran dua cahaya putih cermin sakti Dua hantaman sinar lainnya yang meneru ke arah tubuhnya juga berhasil dikelit Tapi sambaran sinar kelima yang memeset ke arah kakinya tak mampu dihindari Nyiragil berteriak keras Dua tangannya dihantamkan ke bawah Dua larik sinar merah meneru, mendorong dan memotong kiblaran cahaya putih cermin sakti Boom! Boom dua letupan keras menggelegar menggetarkan bukit menoreh Tubuh Nyiragil yang tadi melakukan lompatan setinggi satu tombak kini kelihatan mencelap ke atas satu tombak lagi Lalu jungkir balik, terbanting jatuh bunggung di tanah Setelah keluarkan gerungan penyek nenek ini melompat bangkit Dia masih bisa berdiri walau terhuyung Mukanya yang bercelomongan dandanan tebal tambah pucat kalang kabut Akibat bentrokan kekuatan dengan ratu duyung tadi dua tangannya terkulai lemas di sisi badan Untuk beberapa lama tak bisa digerakan Tampangnya tambah pucat ketika melihat bagian bawah pakaiannya ternyata telah hangus Sebaliknya ratu duyung sendiri jatuh setengah berlutut Muka pucat, tubuh tak bergerak Cermin bulat didekapkan di atas dada untuk mengurangi denyutan sakit akibat adu kekuatan sakti dengan Nyiragil tadi Muka mayat tiba-tiba Nyiragil berteriak Jangan jadi patung dam saja Bantu kami menghadapai tiga perempuan Dan itu Nyiragil kerahkan tenaga dalam lalu dialiri pada dua tangannya yang cedera Begitu kekuatan muncul kembali dia gerakan tangan kiri ke punggung Sebilah golok besar masih terbungkus sarung kini tergenggam di tangan kirinya Sereet Nyiragil hunus golok yang dikenal dengan julukan si penjarah nyawa itu Satu pertanda bahwa dia ingin membunuh salah satu dari tiga gadis cantik Yang jadi sasarannya adalah ratu duyung yang dianggapnya paling berbahaya Ratu duyung, lihat senjata di tanganku nenek jahat Aku tidak buta Aku dapat melihat jelas golok rongsokan di tanganmu Walau mulutnya berucap begitu Namun ratu duyung sudah pernah mendengar keganasan golok si penjarah nyawa Dia tak mau berlaku ayal Apalagi bentrokan hebat dalam dengan lawan tadi masih mempengaruhi dirinya Ratu duyung kerahkan tenaga dalam Sebagian dialirkan pada tangan kanan yang memegang cermin sakti Sebagian lagi ke arah kepala dipusatkan pada sepasang matanya yang biru Nyiragil menyeringai Ratu duyung, dengar baik-baik Sekali golok si penjarah nyawa keluar dari sarungnya Satu nyawa akan melayang ke akhirat umut golok berkiblat Walau puncak bukit menoreh diselimuti kegelapan malam Namun golok si penjarah nyawa keluarkan cahaya terang angker Menabas ke arah dada ratu duyung Yang diserang tak tinggal diam Sambil menggeser kedudukan dua kakinya ratu duyung gerakan pergelangan tangan Selarik cahaya putih menyilaukan keluar dari dalam cermin bulat Membeset udara dan kegelapan malam Nyiragil agak tak kabur begitu percaya pada kehebatan setiap golok penjarah nyawa yang dimilikinya Begitu tebasan golok ke arah dada lawan tidak menemui sasaran Dia melesat ke udara Golok si penjarah nyawa kini dibabatkan ke arah kepala Tapi sebenarnya ini hanya satu tipuan saja Begitu lawan perundukan kepala Goloknya terus menyambar ke arah tangan ratu duyung yang memegang cermin bulat Dia mengharapkan lawan akan mengelak selamatkan tangan Ternyata memang benar Begitu ratu duyung jauhkan tangan kanannya Nyiragil memburu dengan satu sambaran kilat ke arah cermin Cermin dari kaca mana mampu melawan golok sakti Demikian Nyiragil berpikir Tra-a-angr Tra-a-akr Cermin sakti dan golok si penjarah nyawa saling bentrokan Pecahan kaca cermin bertaburan di udara Berkilauan dalam kegelapan malam Nyiragil tertawa mengekeh Tapi suara tawanya ini mendadak lenyap Begitu dia menyadari kalau dia tidak lagi menggenggam golok si penjarah nyawa di tangan kanan Sedang sarung golok yang tadi ada di tangan kirinya mental entah kemana Memandang ke atas dia masih sempat melihat golok itu Dalam keadaan patah dua melesat mental ke udara Lalu jatuh dan menancap di tanah empat anggini yang melihat hancurnya cermin sakti milik ratu duyung berseru kaget Ratu Cerminmu ratu duyung sendiri memang terkejut bukan main menyaksikan bagaimana senjata sakti andalannya itu hancur berkeping-keping Namun dia tetap ujukan sikap tenang Dengan satu gerakan kilat gadis ini melompat ke udara Bingkai cermin yang masih berada di tangan kanannya diputar demikian rupa Menyambuti pecahan kaca-kaca cermin yang saat itu melayang berjatuhan ke tanah Terjadilah satu hal luar biasa Puluhan pecahan kaca cermin sakti yang jatuh di atas permukaan bingkai menyatu rapat dan licin Dilain kejak cermin sakti yang sebelumnya telah hancur berantakan itu tampak utuh kembali seperti sebelumnya Melengah Nyiragil melihat kejadian itu si muka bangkai juga ikut terkesiap Kakek ini serta merta memberi tanda ke arah si nenek Mau tak mau nyali Nyiragil jadi bergetar Dia harus melakukan sesuatu dengan cepat Karenanya begitu Ratu Duyung berpaling ke arahnya Sebelum dadis itu sempat bergerak Nyiragil mendahului dengan satu serangan dasyat Dua tangan dihantamkan berbarengan Sepuluh arik sinar merah ilmu jahat mengupas raga meneru ke arah Ratu Duyung Kalau Nyiragil ingin menghabisi lawannya secepat yang bisa dilakukan maka di lain pihak Ratu Duyung tak mau lagi memberi hati Cermin sakti digetarkan Cahaya putih menyilaukan menyambar Bersamaan dengan itu dia sentakan kepala kedipkan mata Dari sepasang matanya berkiblat dua larik sinar biru Menyambar bersilang seperti gunting ke arah tubuh Nyiragil Inilah satu ilmu langka yang hampir tidak pernah dikeluarkan Ratu Duyung Karena keganasannya membuat tidak ada satu lawan pun selamat dari kematian Saat itu bagi Seng Ratu hanya dengan ilmu kesaktian satu inilah Dia akan mampu menamatkan riwayat lawannya si nenek jahat Kejutnya Nyiragil bukan alang kepalang Pedang sinar dasar samudera ucapnya bergetar begitu melihat dan mengenali sambaran dua sinar biru Dulu aku pernah meminta ilmu ini pada Ratu Agung Tapi tidak diberikan Ternyata dia yang mendapatkan Jahana merutuk Nyiragil Cepat nenek ini melafal satu mantra lalu berseru Ratu Duyung Apakah kau begitu tegak membunuh diriku? Astaga Ratu Duyung keluarkan seruan kaget Gerakan cermin cepat dialihkan Begitu juga semburan dua larik sinar biru yang mencuat dari sepasang matanya Apa yang terjadi? Di hadapannya dia tidak lagi melihat Nyiragil tawang lalu tetapi melihat sosok pendekar 212 Wiro Sableng Dan pemuda yang dicintainya inilah yang menjadi sasaran serangan ganasnya Dalam keadaan seperti itu, Ratu Duyung telah kena ditipu Dengan ilmu pembalik otak pembuta Matu Nyiragil telah merubah dirinya sehingga Ratu Duyung melihatnya bukan lagi sebagai seorang nenek berdandan mudok tebal yang jadi musuhnya Melainkan menyerupai pendekar 212 Wiro Sableng, pemuda yang dicintainya Ratu Duyung menoleh ke samping Dan menjadi bingung Di sebelah sana dia melihat satu lagi sosok Wiro Tengah bertempur hebat menghadapi bida dari angin timur Aneh, bagaimana mungkin bisa ada dua pendekar 212 membatin sengdara? Jangan-jangan Pasti nenek celaka itu telah menyirapku dengan ilmu pembuta Matu Duyung cepat sadar Dia hentakan kaki kanannya ke tanah seraya merapal satu ucapan Walau samar-samar tapi saat itu juga dia melihat kembali sosok asli orang di depannya yakni sosok Nyiragil Tawangalu Meski Ratu Duyung berhasil menguasai jalan pikiran dan penglihatannya kembali namun untuk beberapa saat tadi dia telah berlaku ayal Kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh Nyiragil Selagi Ratu Duyung terkesiap begitu rupa, Nyiragil lipat gandakan kekuatan dorongan dua tangannya Sepuluh arit cahaya merah ilmu mengupas raga yang tadi sudah berkelebat di udara Kini laksana topan prahara menderu lebih cepat ke arah seng ratu yang masih tegak setengah tertegun Ratu Duyung Awas teriak Ang Cini Dia melompat ke depan melancarkan jurus ilmu silat yang diwarisi dari gurunya Dewa Tuak Bernama memecah angin meruntuh matahari menghancurkan rembulan Dua tangan dihantamkan berbarengan, memapas serangan sepuluh cahaya merah ilmu mengupas raga Untuk kesetian kalinya puncak bukit menoreh malam itu dilanda gelegar letusan dasyat Tertindih oleh suara letusan keras itu terdengar jeritan Ratu Duyung Gadis ini terbanting ke tanah sambil pegangi dada pakaiannya sebelah kanan yang mengepulkan asap Ang Hini yang berjibaku melancarkan serangan untuk menyelamatkan sahabatnya Ratu Duyung Yang kelihatan terjejar terhuyung-huyung lalu jatuh berlutut Wajahnya yang jelita tampak pucat Dadanya yang besar bergetar turun naik, mendenyut sakit Pemandangan menggelap pertanda jalan darahnya tidak karuhan Gadis ini cepat atur jalan darah dan kerahkan tenaga dalam Di bagian lainnya ragil terduduk di tanah Tubuh membungkuk, rambut awut-awutan Dia menggigit bibir menahan rasa sakit seolah satu batu besar menindih dadanya Si nenek batuk-batuk Ada cairan aneh di dalam mulutnya Ketika diludahkan yang tersembur bukan cuma ludah tapi juga darah kental si nenek mengalami luka dalam Dari kejadian ini jelas dalam hal tenaga dalam nyiragil masih berada satu tingkat di bawah muridewa tua kangcini Hal ini membuat si nenek sulit bisa percaya Dia yang tua bangka dan punya segudang pengalaman masih kalah dari seorang gadis belia Ternyata jibaku yang dilakukan angini tidak seluruhnya berhasil menyelamatkan ratu duyung Enam larik serangan cahaya merah ilmu mengupas raga yang dilancarkan nyiragil berhasil ditumpas dimusnahkan Tiga lainnya dibabat mental lalu menghantam pohon besar diseberang sana hingga pohon ini terpanggang hangus Untuk beberapa lama kelihatan membara merah dalam kegelapan malam Serangan larikan cahaya yang kesepuluh dari pukulan mengupas raga yang dilancarkan nyiragil ternyata tak dapat ditumpas oleh pukulan sakti angini Larikan cahaya merah ini dengan ganas menyambar setengah jengkal di atas permukaan dada pakaian sebelah kanan ratu duyung Mus asap kehitaman mengepul Ratu duyung terpekik, cepat bersurut mundur sambil pegangi dada Larikan sinar membakar hangus pakaian sang ratu Manik-manik yang bertempelan pada pakaian itu hancur bertaburan Ratu duyung seru angini Secepatnya dia berhasil mengatur jalan darah dan mengerahkan hawa sakti dalam tubuhnya Gadis ini segera lari menghampiri sahabatnya itu Ratu, angini berlutup di samping ratu duyung Matanya memperhatikan tangan kanan sang ratu yang dipakai menutupi dada sebelah kanan Aku, aku terluka, ucap ratu duyung Anggini coba memeriksa Diangkatnya tangan ratu duyung yang menekapi dada Murid dewa tua ini jadi tersentak, mukanya mengerenyit Di balik dada pakaian yang robek hangus angini melihat dada kanan sang ratu Satu luka sepanjang satu jengkal menganga hangus mengerikan Melihat air muka sahabatnya ratu duyung coba angkat kepala Memperhatikan ke arah dadanya sendiri Ah, kepala seng ratu terkulai ke tanah Wajahnya yang jelita seputih kain kafan Bibirnya digegip kuat-kuat Nenek Jahanam itu Dia membuat aku cacat seumur hidup Anggini, bantu aku berdiri Aku harus membunuh manusia itu saat ini juga ratu duyung Kau dalam keadaan terluka Kau bisa bertahan Biar aku yang menghadapi tua bangka Jahanam itu Aku, ratu duyung tidak meneruskan ucapannya Saat itu angini telah berdiri Lalu melompat ke arah Nyiragil Yang tengah mengeroyok dada dari angin timur bersama Wirosa Bleng Di tangan Nyiragil tergenggam Sebilah golok si penjarah nyawa yang baru Ternyata kemana-mana nenek berjuluk si manis Penyebar maut ini memang membawa lebih dari satu golok sakti Dikeroyok oleh dua orang berkepandaian tinggi Membuat bida dari angin timur terdesak hebat Untung saja gadis ini memiliki ilmu Meringankan tubuh tingkat tinggi Serta gerakan kilat yang sulit dicari tandingannya Tubuhnya lenyap Yang kelihatan hanya bayang-bayang biru pakaian Serta sambaran rambut pirangnya Yang bisa berubah menjadi senjata mematikan Setelah bertempur lebih sepuluh julus Dan mereka masih juga belum dapat Menyentuh bida dari angin timur Nyiragil berteriak Yayang, keluarkan kapak saktimu Termakan ucapan si nenek Wiro yang masih berada dalam sirapan ilmu Pembuta metu segera keluarkan kapak maut Naga geni 212 Dia sengaja pegang senjata ini di tangan kiri Karena tangan kanan dipergunakan untuk melancarkan pukulan-pukulan sakti Begitu kapak naga geni 212 mulai menyambar Maka suara menggaung angker disertai sambaran cahaya putih panas Serta merta mengurung bida dari angin timur Seng darah berambut pirang kertakan rahang Terhadap Nyiragil dia bisa menumpahkan seluruh ilmunya untuk dipakai menyerang Tapi terhadap Wiro tak mungkin hal itu dilakukan Walau bagaimanapun dia tak ingin mencelakai pemuda yang dicintainya itu Sebaliknya Wiro menyerangnya bersungguh-sungguh Dalam keadaan serba salah Akibatnya bida dari angin timur kembali mulai terdesak Gadis ini merasa gembira ketika dilihatnya Tiba-tiba angini menerjang ke arah Nyiragil yang tengah mengeroyuknya Namun dia jadi kecewa karena saat itu si muka bangkai telah melompat memapaki gerakan angini Sambil menyeringai si muka bangkai kembaran berdiri bungkuk di hadapan angini Murid Dewa Tuak, aku sudah tahu kehebatan gurumu yang kemana-mana membawa tuak Apakah kau juga sama hebatnya dengan gurumu? Lalu kemana-mana kau membawa apa? Ha, ha, ha Kulihat kau tidak membawa bumbung bambu berisi tuak Tapi membawa sepasang benda lembut besar di balik dada pakaianmu Ha, ha, ha tua bangkai jahanam Sudah bau tanah masih bicara kotor teriak angini Jaga kepalamu tubuh seng darah berpakaian ringkas serba ungu ini melesat laksana tombak Tangan kanannya menyambar seperti sambaran pedang dari atas ke bawah Yang diarah batok kepala si muka bangkai Jurus bumbung sakti membelah akhirat seru si muka bangkai menyebut jurus serangan yang dilancarkan angini Ha, ha, siapa takut? Gadis cantik jaga aurat musim muka bangkai membuat gerakan mengelak Begitu hantaman tangan angini lewat Sambil membungkuk tangan kirinya disorongkan ke bawah perut seng darah Jahanam kurang ajar teriak angini marah sekali melihat kerusi kakek menyerangnya Serangan ganasnya tadi jadi mentah Seng darah segera lipat lutut kiri Bersamaan dengan itu angini hantamkan tangan kanan ke depan Serangkum angin deras melabrak si muka bangkai Sosok kakek ini sesaat bergoncang keras Dua tangannya menggapai aneh Tiba-tiba tangan sebelah kanan bergerak Telapak membuka Lima jari setengah menekuk Ketika tangan itu didorongkan Maka terdengar suara mendesis keras disertai sambaran angin panas membara Si muka bangkai telah melepas pukulan telapak matahari salah satu pukulan sakti yang telah menggetarkan rimba perselatan tanah Jawa Anggini berseru kaget ketika merasakan tubuhnya laksana dipanggang Murid dewa tuak segera membuang diri ke samping Muut angin serangan lewat di samping kepalanya Di udara tercium bau sangit Anggini rabai rambut kepala samping kanan Ternyata angin panas pukulan telapak matahari sempat membakar beberapa helai rambutnya Si muka bangkai kembaran tertawa mengekeh Gadis cantik Gurumu si dewa tuak saja belum tentu mampu mengalahkanku Jangan berani cari penyakit Aku akan menghentikan perkelahian ini jika kau suka ikut aku Kita bersenang-senang sampai menjelang pagi Bagaimana tua bangka cabul Kau boleh bersenang-senang di neraka teriak Anggini Lalu gadis ini menyerbu dengan tendangan berantai Dua tangan ikut kirimkan serangan-serangan mematikan Sesekali serangan itu berupa totokan kilat mengincar urat besar di pangkal leher dan dada kiri Si muka bangkai kini tak mau berlaku men-men Dari serangan yang dilancarkan lawan agaknya seng darah tengah mengeluarkan seluruh kepandainya Serangannya diselingi totokan, membatin si muka bangkai Aku ingat, dewa tuak punya ilmu totokan yang disebut totokan seribu lumpuh seribu ajal Totokan itu bisa memecah jantung atau melumpuhkan tubuh Aku harus hati-hati Si muka bangkai kembaran percepat gerakannya Tubuhnya yang bungkuk berubah menjadi bayang-bayang Dia berusaha mengeluarkan beberapa pukulan sakti, tapi angini tak memberi kesempatan Pukulan dan tendangannya datang bertubi-tubi belum lagi totokan yang menyambar berulang kali ke arah leher dan dada Setan alas Hidup-hidup tak bisa ku dapat, bangkaimu pun tak jadi apa kerta si muka bangkai Kakek ini lalu rubah gerakan silatnya Tubuhnya yang bungkuk mendadak berubah lurus Dua tangannya seolah menjadi lebih panjang Ketika kakek ini siap menghantamkan dua pukulan sakti tiba-tiba menyambar selarik sinar ungu Wut si muka bangkai kembaran berseru kaget ketika tiba-tiba diadapatkan dua lengannya dilibat sehelai selendang berwarna ungu Kakek Jahanam Putus tanganmu teriak angini Gadis peparat Tanganmu yang amblas teriak si muka bangkai Tenaga dalam pada dua tangannya dilipat gandakan Lalu dua lengannya dibetot kuat-kuat lima Kita tinggalkan dulu pertempuran antara angini dengan si muka bangkai Kita kembali pada bidadari angin timur yang harus bertempur mati-matian menghadapi pendekar 212 Wirosa Bleng dan Nyiragil Tawangalu Sampai saat itu ilmu sirapan jahat Nyiragil masih menguasai Wiroh hingga dia tetap melihat bidadari angin timur sebagai seorang nenek tak dikenal di tempat lain Ratu Duyung tergejetak di tanah keluarkan erangan tiada henti Untuk mengurangi rasa sakit cedera di dadanya gadis ini tempelkan cermin sakti ke bagian yang terluka Kematian bagi Ratu Duyung bukan apa-apa dibanding jika dia tetap hidup dengan menderita cacat di dada seumur-umur Dia teringat satu hal yang terasa sangat menakutkan Tidak ada satu lelaki pun yang akan mencintai apalagi mengambil istri seorang gadis yang memiliki cacat mengerikan pada bagian dadanya Gadis cantik bertebaran di mana-mana Agaknya sudah takdir aku tak berakal mendapatkan Wiroh Kini bidadari angin timur dan angini lebih memiliki dan membagi kesempatan Siapa yang peduli dengan gadis cacat sepertiku Apa gunanya lagi hidup? Lebih baik mati saja Ucapan itu menyeruak dalam hati Ratu Duyung Perlahan-lahan air mat jatuh meleleh di pepidara bermata biru ini Kembali pada pertempuran antara bidadari angin timur melawan Wiroh dan Nyiragil Tawangalu Bagaimanapun hebatnya gadis berkepandaian tinggi itu bertahan Mengelak dan balas menyerang namun dua lawan yang dihadapinya bukan manusia-manusia sembarangan Kapak maut naga geni 212 di tangan Wiroh serta ilmu mengupas raga yang sesekali dilepas Nyiragil Membuat dirinya benar-benar dikurung maut dari berbagai penjuru Selaka, sampai berapa lama aku bisa bertahan, keluh bidadari angin timur dalam hati Melirik ke samping dilihatnya angini bertempur dekat melawan si muka bangkai Sementara di tempat lain Ratu Duyung masih tergeletak di tanah Mengerang sambil dekapkan cermin sakti di atas dada Aku harus mencari akal Aku harus berbuat sesuatu Kalau tidak pasti konyol untuk lari selamatkan diri Begitu saja sama sekali tidak terpikir di benak bidadari angin timur yang punya hati sekeras baja ini Otaknya diputar Dia ingat pada apa yang dilakukan Ratu Duyung di permulaan pertempuran menghadapi Wiroh tadi Setelah menghantam ke arah Nyiragil dengan satu pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi Memaksa lawan satu ini menjauh Bidadari angin timur dekat melompat ke hadapan Wiroh lalu berteriak Pangeran Matahari Hebat sekali Bagaimana kapak sakti milik pendekar 212 berada di tanganmu? Pasti kau telah membunuh musuh besarmu itu Wiroh yang hendak membabatkan kapak naga geni 212 Jadi tertahan ngerakannya Nenek Butut Apa kau bilang? Kau memanggil aku Pangeran Matahari Ha, ha, ha Matamu buta, otakmu pasti tidak waras Lalu siapa dirimu sebenarnya? Jawab Wiroh sesaat tampak bingung Melihat gelagat yang tidak baik Nyiragil segera berteriak Yayang, jangan dengarkan ucapan nenek keparat itu Lekas bunuh dia kekasihku, jangan khawatir Aku akan persembahkan kepalanya sebagai mas kawin Jawab Wiroh lalu tertawa gelap-gelap Saat itulah dengan satu gerakan luar biasa cepatnya bida dari angin timur melesat ke arah Wiroh Tangan kanan diangkat ke atas seperti hendak menggebuk Ini hanya satu tipuan belaka Begitu Wiroh membuat gerakan mengelak secepat kilat dua jari telunjuk tangan kiri Seng Dara menyambar ke arah kening antara dua mata seng pendekar Yayang, awas totokan teriak Nyiragil Nenek ini melompat sambil hantamkan tangan kanan ke arah punggung bida dari angin timur yang saat itu membelakanginya Deskening di atas sidung antara dua mata pendekar 212 yang dilanda totokan dasyat bida dari angin timur keluarkan suara mendesis disertai mengepulnya asap hitam Wiroh terhuyung ke belakang, usap-usap matanya berulang kali dengan tangan kanan sementara tangan kiri masih memegang kapak maut Nagwagani 212 Sirapan ilmu pembutam itu yang menguasai dirinya musnah Bersamaan dengan itu ingatannya yang masih agak linglung kini menjadi pulih sepenuhnya Wiroh buka matanya lebar-lebar, memandang berkeliling Sementara itu ketika bida dari angin timur sadar kalau dirinya dibokong orang dengan serangan maut, serta merta melompat ke samping kanan selamatkan diri Namun terlambat, kepalan Nyiragili yang menyorotkan sinar merah membara pertanda diisi dengan kekuatan penuh ilmu danas mengupas raga laksana kilat menghunjam ke punggung bida dari angin timur Kalau sampai jotosan itu mengenai sasaran maka punggung si gadis akan bolong, tembus hangus sampai ke permukaan dada Hanya satu kedipan lagi pukulan maut Nyiragili akan mendarat di sasarannya Tiba-tiba satu bayangan besar berkelebat menghantar siuran angin ras Dua tangan berkelebat secepat kilat Satu mendorong bahu bida dari angin timur hingga gadis ini terjungkal jatuh ke tanah Tangan satunya menebarkan sesuatu di udara Seret keras Berat siabing Rusak kipas kubuk Nyiragili menjerit Nenek ini terlempar dua tombak Dua tangannya pegangi kepala yang barusan seperti dihantam pentungan besi Dikeningnya kelihatan satu benjutan besar Lalu terdengar suara gelap tawa mengekeh Semua orang jadi kaget karena suara tawa itu sampai mengetarkan tanah Di saat bersamaan hawa dingin aneh mendadak menyungkup puncak bukit menoreh hingga dalam kejutnya semua orang menggigil kedinginan Nyiragil turunkan dua tangan yang menekap kening memandang ke depan menahan sakit penuh geram Mulutnya yang kempot bergerak kembang kempis bida dari angin timur begitu menjejakan kaki di tanah cepat berpaling ke arah orang yang tertawa Terkapar di tanah walau dalam keadaan menahan sakit Ratu Duyung berusaha gerakan kepala memandang ke arah yang sama Sementara itu si muka bangkai dan angini yang tengah terlibat dalam pertempuran hebat Walau mendengar suara tawa menggelegar disertai munculnya hawa dingin luar biasa namun mereka berusaha agar tidak terpengaruh Saat itu keduanya berada dalam keadaan sangat berbahaya Siapa bertindak lengah bakal celaka Seperti diceritakan sebelumnya selendang umum milik angini yang merupakan sabtu senjata ampuh telah melibat pergelangan tangan kiri kanan si muka bangkai Kakek Jahanam Putus tanganmu teriak angini seraya menyentakan kuat-kuat ujung selendang yang dipegangnya di tangan kanan Dengan selendang yang merupakan senjata ampuh serta kekuatan tenaga dalam tinggi yang dimiliki murid Dewa Tuak Memang bukan mustahil bagi angini untuk menyentak putus dua tangan lawannya Akan tetapi di lain pihak si muka bangkai yang tahu gelagat serta maklum kehebatan tenaga dalam yang dimiliki angini Serta merta alirkan seluruh tenaga dalamnya pada dua tangan Dalam hati dia membatin Tenaga dalammu mungkin lebih tinggi dari nyiragil Tapi terhadapku kau boleh coba lalusi muka bangkai berseru keras membalas teriakan angini Gadis peparat Tanganmu yang amblas dua lengan yang dilibat selendang ungu dibetot kuat-kuat ke belakang Kurang ajar maki angini dalam hati Rahangnya menggembung Dia bisa nekat sambuti kekuatan tenaga dalam lawan Tapi ada satu hal yang dikhawatirkan gadis ini Kalau akibat saling menarik itu selendang ungunya sampai robek apalagi hancur tak karuan maka dia akan menyesal seumur-umur Selendang itu mempunyai arti dan sejarah tersendiri bagi angkini Beberapa tahun sebelumnya ketika pertama kali dia berkenalan dengan Wiro Dalam satu kesempatan penuh mesra Wiro telah mengguatkan angka 212 pada salah satu ujung selendang ungu itu Karenanya begitu merasa lawan melakukan betotan kuat angini kendurkan tarikannya Malah dengan cerdik dia pergunakan daya betot si muka bangkai untuk lesatkan diri ke depan Sambil melesat dia gerakan tangan hingga selendang yang menggulung dua lengan lawan berputar lepas Lalu dengan satu gerakan kilat angini merubah putaran selendang demikian rupa hingga siap menjerat leher lawan Masih mengandalkan daya betotan lawan angini melompat ke udara Bersamaan dengan itu tangan kirinya membuat gerakan melempar Wuut, Wuut, Wuut si muka bangkai melihat tiga cahaya putih disertai deru menggidikan Tiga benda berbentuk paku putih menyambar ke arah si muka bangkai Satu mengarah kepala, dua menjurus ke bagian dada Paku perak pemburunya wa teriak si muka bangkai Saat itu keadaan kakek bermuka sepucat mayat ini memang sangat berbahaya Lehernya siap dicirat gelungan selendang ungu Sementara tiga paku putih terbuat dari perak mencari sasaran di kepala dan dada Orang lain mungkin tidak akan sanggup selamatkan diri dari serangan ganas murid dewa tuak itu Namun si muka bangkai kembaran bukan manusia sembarangan Ilmunya tidak kalah hebat dari kakak kembarnya, si muka bangkai asli Dari tenggorokannya terdengar suara menggembor Ketika mulut itu meniup, taku perak yang menyambar ke arah kepalanya terpental ke samping Bersamaan dengan meniup tadi si kakek sakti jentikan lima jari tangan kiri kanan Sepuluh arik sinar berwarna hitam berseling merah dan kuning berkiblat Inilah ilmu kesaktian yang disebut sepuluh tameng kematian Konon kakak kembarnya si muka bangkai asli tidak memiliki ilmu kesaktian yang satu ini Berarti ilmu ini benar-benar merupakan yang paling diandalkan si muka bangkai kembaran baru dikeluarkan dalam bahaya besar dan sulit dihadapi Menurut para tokoh silat gelolongan hitam yang mengetahui, ilmu sepuluh tameng kematian merupakan benteng pertahanan dan sekaligus memiliki daya serang ampuh luar biasa Sambil hantamkan ilmu sepuluh tameng kematian, si muka bangkai rundukan tubuhnya yang bungku Paku perak yang menyambar ke arah kepala lewat hanya sekuku di atas ubun-ubunnya Lalu, tring, tring duk-duk dua paku perak sakti yang menghantam ke arah dada si muka bangkai leleh lalu mental ke udara Anggini sendiri terpekik Gadis ini jatuhkan diri ke tanah, bergulingan menjauh sambil pegangi kepalanya Walau dia berhasil selamatkan nyawa namun selarik sinar yang keluar dari jari-jari tangan si muka bangkai menghanguskan rambutnya Larikan lain membakar bahu pakaian ungunya Anggini berusaha berdiri Sosoknya kelihatan miring Wajah mengernyit Bahu kiri terasa sakit sekali Di sebelah bawah tangannya tak bisa digerakkan seolah lumpuh Ini adalah akibat jotosan yang sempat dihantamkan si muka bangkai begitu melihat serangan ganasnya tidak berhasil menghabisi murid dewa tuak Sebaliknya saat itu si muka bangkai bangkit berdiri Matanya yang celong mendelik merah Pelipis bergerak, rahang menggembung Dia tidak pedulikan denyut sakit di dada Tidak mengacuhkan ada darah yang meleh di sudut bibirnya Juga tidak peduli akan hawa dingin yang seperti hendak membuat beku sosok tua rentanya Dua kaki ditekuk hingga tubuhnya yang bungkuk bertambah bungkuk Dua tangan diangkat ke atas Udara gelap di atas kepala si muka bangkai mendadak bertambah kelam Anggini awas Jahanam tua itu hendak melepaskan pukulan gerhana matahari yang berteriak adalah ratu duyung Dalam keadaan cedera berat gadis ini masih sempat memberi ingat sahabatnya itu Seringai maut menyungging di wajah pucat si muka bangkai Tiba-tiba seringai itu lenyap Bersamaan dengan lenyapnya seringai itu si kakek siap hantamkan dua tangannya Melepas dua pukulan gerhana matahari sekaligus Tapi mendadak gerakannya tertahan ketika dia mendengar suara jeritan keras merobek gelapnya langit dan udara malam di puncak bukit menoreh Nyiragil, desisi muka bangkai Apa yang terjadi enam kegegeran besar berturut-turut melanda bukit menoreh Kegegeran pertama sewaktu berkelebatnya satu bayangan besar disusul jeritan Nyiragil Sambil pegangi kepalanya yang benjut seolah kena pentung Nyiragil memandang geram ke depan Kecuali Anggini dan si muka bangkai yang tengah terlibat pertempuran hidup mati Semua orang yang ada di tempat itu juga sama terkesiap kaget dampalingkan kepala Di tempat itu berdiri seorang pemuda bertubuh gemuk luar biasa Mengenakan baju terbalik Bagian yang berkancing berada di sebelah punggung Sehelai kain sarung melintang di atas bau Si gendut bermata belok ini berdiri cengengesan sambil tangan kiri mengipas-ngipaskan sebuah peci hitam Mukanya yang merah temdam serta pakaiannya basah oleh keringat Sikapnya lucu Wah, panasnya udara malam ini kata si gendut ini Benar-benar gila saat itu semua orang pada menggigil menahan udara dingin aneh yang menyungkup puncak bukit menoreh Tapi si gendut malah berucap panas Di tangan kanannya orang ini memegang sebuah kipas kertas yang robek bolong Dengan kipas kertas inilah tadi dia menahan jotosan maut nyiragil yang melabrak ke arah punggung bida dari angin timur hingga gadis ini selamat dari maut Lalu dengan tangan masih memegang kipas yang jebol itu dia menghantam kepala nyiragil tepat di arah kening Sehingga si nenek terpental jauh dan benjut besar di jidatnya Bida dari angin timur dan ratu duyung yang mengenali siapa adanya pemuda gendut ini berseru hampir berbarengan Bujang gila tapak sakti pendekar 212 wirosableng yang baru saja lepas dari sirapan jahat ilmu pembalik otak pembutam Lalu saat itu berdiri setengah tertegung sambil garuk-garuk kepala Dalam hati dia membatin Eh, kemana perginya tiga nenek butut tadi? Aku melihat gadis-gadis cantik Astaga, bukankah si rambut pirang di dekatku ini adalah bida dari angin timur? Lalu yang berkelangi di sebelah sana angini murid dewa tuak Dan yang terkapar di sebelah situ Astaga Dia ratu duyung, apa yang terjadi atas dirinya akan hal nyanyi ragil Yang sebelumnya sempat kaget dan marah besar terhadap si gendut yang diketahuinya telah menolong menyelamatkan bida dari angin timur Serta memukul benjut keningnya Kini mendengar dua gadis menyebut nama bujang gila tapak sakti hatinya jadi bergetar Dia belum pernah bertemu muka dengan si gendut ini Namun sudah mendengar banyak tentang kehebatan ilmu silat serta kesaktiannya Bujang gila tapak sakti Pendekar aneh dari Gunung Mahameru, desisi nenek Ku dengar kabar kalau tak salah dia adalah keponakan dua tokoh aneh dewa ketawa dan dewa sedih Udara dingin yang menyungkup di tempat ini, pasti si gendut sakti itu yang punya pekerjaan Waktu terjadi pertempuran hebat antara para tokoh silat golongan putih melawan para dedengkot golongan hitam Kabarnya dia yang membunuh kakak kembaran kekasihku, si nenek melirik ke arah Wiro Pemuda itu lepas dari siapan Bujang gila jelas berada di pihaknya Naga-naganya urusan bisa jadi kapiran Apalagi aku sudah kena cedera Lebih baik cepat-cepat tinggalkan tempat ini Aku harus memberitahu si muka bangkai Tapi setelah memandang ke arah tempat di mana si muka bangkai bertempur hebat melawan Anggini Dalam keadaan seperti itu tidak mungkin bagi Nyiragil untuk mendekati si kakek Perdulisan dengan tua bangkai itu Nyawaku lebih penting Nyiragil mengambil keputusan untuk kabur lebih dulu Meninggalkan si muka bangkai begitu saja Dengan cepat nenek ini putar tubuhnya lalu berkelebat ke arah kegelapan Namun hanya sesaat tubuhnya melayang di udara tiba-tiba dari kepekatan malam melesat satu bayangan tinggi hitam disertai menebarnya bawah aneh menyengat hidung Nyiragil, kau mau merat kemana? Tinggalkan dulu nyawamu di sini Hik, hik, hik Nyiragil hanya mendengar ucapan serta sambaran angin Dia tidak tahu di mana orang yang barusan membentak berada Tiba-tiba satu pukulan dahsyat melanda dadanya Kraak suara patah dua tulang iga Nyiragil tidak terdengar karena tertindih oleh jeritannya yang merobek langit gelap Tubuh nenek ini terpental dua tombak, bergulingan di tanah Ketika dia mencoba bangkit, dadanya terasa sesak lalu muntahkan darah segar sepasang netu Nyiragil berapi api Memandang sosok tinggi hitam yang tegak di depannya Berusaha mengenali siapa dia adanya Tapi orang ini sengaja tegak di bawah bayang-bayang pohon besar hingga sulit dikenali Hanya ada bawah aneh tercium menyengat jalan pernafasan Nyiragil yang sudah sesak itu Entah mengapa saat itu juga Nyiragil merasakan pengkutnya merinding Selagi Nyiragil megap-megap sulit bernafas dan darah masih meleleh di selah bibirnya Tiba-tiba sosok di bawah bayang-bayang gelap pohon keluarkan ucapan Iblis perempuan berjuluk si manis penyebar maut Dimana-mana kau membunuh dan berbuat mesum Dosamu setinggi langit sedalam samudera Beberapa waktu lalu kau membunuh seorang tak berdosa di puncak gunung gede Jangan kau berani berdusta Karena aku menemukan patahan golokmu di tempat itu Menuruti amarah dendam kesumat Aku ingin menghabisimu secepat bisa kulakukan Tapi kematian cepat terlalu enak bagimu Aku akan membuntungi tubuhmu satu persatu Terakhir sekali akan ku pecahkan kepalamu Aku minta dua tanganmu yang suka menyebar kematian dengan ilmu mengupas raga Begitu selesai berucap orang itu mengeberak Sebuah benda di tangan kanannya yang ternyata adalah tongkat kayu butut berkelebat Menyambar ke arah lengan kanan Nyiragil Jahanam Kau minta tangan kananku Makan dulu tangan kiriku teriak Nyiragil Sungguh luar biasa Dalam keadaan cedera berat nenek berjuluk si manis penyebar maut ini masih mampu melompat Bahu kanan digeser ke belakang, sebaliknya tangan kiri menghantam ke depan Namun dia keliru kalau bisa dengan mudah cari selamat sambil balas menghantam Yang menyerangnya saat itu adalah tokoh angker dan paling ditakuti dalam rimba perselatan tanah Jawa Sebelum serangan tangan kiri Nyiragil sampai Tongkat di tangan lawan telah menghantam lengan kanannya Tak ampun lagi keraak Jeritan Nyiragil untuk kesetian kalinya membelah kegelapan malam tulang lengannya sebelah kanan patah Lengan yang masih dibalut hancuran daging dan kulit itu kelihatan tergontai-gontai Sekarang aku minta tangan kirimu orang tinggi hitam tutup ucapannya dengan menggerakkan tangan kanan Tongkat kayu kembali menderu Si muka bangkai kembaran yang sempat melihat hancurnya lengan kanan kekasihnya Serta mengenali siapa adanya orang tinggi hitam yang menyerang sahabatnya itu Dalam kejut bercampur kecut segera hantamkan ilmu sepuluh tameng kematian ke arahan sini Begitu gadis lawannya bersurut mundur Dia pergunakan kesempatan untuk melompat ke arah Nyiragil yang tengah dalam bahaya Tangan kiri mengeruk kebalik pakaian rombengnya Sesaat sebelum orang tinggi hitam akan menghancurkan tangan kiri Nyiragil dengan tongkat kayunya Si muka bangkai dorongkan tangan kiri lalu tangan kanan melemparkan sesuatu ketanah antara Nyiragil dan orang tinggi hitam Satu gelombang angin dasyat yang keluar dari tangan kiri si muka bangkai menahan gerak serangan yang dilancarkan orang ke arah Nyiragil Ujung tongkat tergetar hebat, melenceng ke samping Belum ledakan keras menggelegar di susul kobaran bola api dan kepulan asap sangat hitam Semua orang untuk beberapa saat lamanya seolah menjadi buta Muka bangkai pengecut Jangan lari yang berteriak adalah hangcini Lari Hik, hik Makan tusuk kondeku sebuah benda putih berkilauan melesat ke arah kobaran api dan kepulan asap hitam tebal Lapat-lapat terdengar suara seperti orang mengeluh kesakitan Tak lama kemudian, ketika kobaran api padam dan kepulan asap hitam lenyap, Nyiragil Tawangalu dan si muka bangkai kembaran tak ada lagi di tempat itu Tujuh kini semua metu ditujukan pada sosok tinggi hitam agak bungkuk yang masih tegak di bawah bayangan gelap pohon besar Beberapa hidung kelihatan bergerak karena mencium bau sesuatu lain dari yang lain Hidung Wiro juga tampak kembang kempis dia mengenali bau itu Sesaat dia masih memandang dengan metu disipitkan, coba menembus kegelapan malam dan bayang-bayang hitam di bawah pohon Setelah merasa pasti Wiro melompat seraya berseru Eyang Pasti kau Aku mengenali bau pesing pakaianmu anak setan sosok di bawah pohon memaki Wiro jatuhkan diri, berlutup, dua tangan pegangi pinggul orang Sementara hidung mengerunyit menahan nafas karena tak sanggup mencium bau pesing yang menyambar dari pakaian dan tubuh orang di depannya Orang yang dipanggil dengan sebutan Eyang yang ternyata bukan lain adalah Eyang Sinto Gendeng Guru Pendekar 212 sendiri ulurkan tangan kiri Enak saja dia menjewer telinga kiri Wiro lalu dibembing ke atas hingga sang murid terangkat, tegak berdiri, mengerunyit kesakitan Anak setan Ratusan hari menghilang Kukirakah sudah jadi cacing tanah? Atau mungkin saat ini aku memang benar-benar berhadapan dengan setan sungguhan Eyang, aku, sudah, kulihat tampangmu kalang kabut Pasti otakmu kacau balau Tadi kulihat bersama nenek setan itu kau mengeroyok gadis berambut pirang itu Aneh Bukankah ku dengar dia adalah salah satu kekasihmu? Ada yang tidak beres di tempat ini Apa yang terjadi? Jangan-jangankah sudah kena sirap, nek, banyak yang tidak beres di tempat ini Tapi yang kejadiannya adalah muridmu si anak setan itu yang berucap adalah si gendut bujang gila tapak sakti Sinto gendeng menoleh ke arah bujang gila tapak sakti dan pelototkan matanya yang cekung Si gendut sunggingkan senyum sambil kipas-kipaskan kopiah butut Kebobuduk Aku bicara pada muridku Biar dia yang menjawab Sinto gendeng menghardi Dibentak dan dikatakan kerbau buduk bujang gila tapak sakti hanya menyeringai dan terus saja berkipas-kipas dengan peci hitam bututnya Sinto gendeng berpaling pada muridnya Lalu ketokan tongkat kayu ke kepala Wiro Ayo bicara Jelaskan ada kejadian apa di sini Wiro lalu bercerita Sesuai perjanjian dia berada di puncak bukit menoreh untuk menunggu kedatangan tiga sahabatnya yakni Bidadari Angin Timur, Ratu Duyung dan Anggini Tapi yang datang bukannya tiga gadis cantik itu, melainkan nenek berdan dan celemongan tadi, bernama Nyiragil, mengaku berjuluk si manis penyebar maut Dia muncul bersama si muka bangkai Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi kemudian, Wiro garuk-garuk kepala dulu baru melanjutkan Kemudian aku lihat nenek itu berubah menjadi gadis cantik Dalam keadaan tidak sadar aku ikut saja ketika dia mengajakku pergi Kemudian, kemudian, kemudian kau lupa menceritakan sesuatu Sobatku memotong bujang gila tapak sakti masih berkipas-kipas dan senyum-senyum Apa maksudmu? Tanya Wiro Anak Stan Jangan perdulikan kebua buddhuk itu Teruskan saja ceritamu Jika kebua buddhuk itu berani lagi membuka mulut Akanku sumpah dengan tusuk konde walau diancam bujang gila tapak sakti acuh saja Sambil senyum-senyum dia berkata Kau lupa menceritakan bahwa sambil jalan kau memeluk si nenek dan mencium wajah pot celemongannya bertubi-tubi Nah, aku cuma mau bilang itu Ha, ha, ha sialan maki Wiro Waktu itu aku berada di bawah pengaruh sirapannya Oh begitu bujang gila tapak sakti tertawa lebar, angguk-anggukan kepala Malah tiga gadis cantik ini yang kemudian muncul kulihat berubah menjadi tiga nenek butut yang aku tidak kenal Wiro melanjutkan ceritanya Tiga nenek itu menghalangi perjalanan kami Perkelahian tak dapat dihindari Di bawah pengaruh sirapan ilmu jahat nyiragil aku telah menempur mereka Ketika aku sadar, eh yang muncul, nenek Sinto, kami semua berterima kasih Kalau kau tidak muncul entah apa jadinya dengan kami semua, berkata bida dari angin timur Ah, aku yang sebesar gajah ini tidak kelihatan Dilupakan bujang gila tapak sakti berucap dan unjukkan wajah cemberut Sahabat bujang gila tapak sakti kami juga berterima kasih padamu terutama diriku Kau menyelamatkan jiwaku, bida dari angin timur berkata lalu dekati pemuda gendut ini dan pegang lengannya yang keringatan Bujang gila tapak sakti tersenyum senang, cuping hidungnya jadi mekar bergerak-gerak Metu kiri dikedip-kedipkan Membuat Sinto gendeng jadi jengkel dan memaki kebo sinting tiba-tiba ada suara mengerang tertahan Wiro berpaling, baru sadar kalau di sebelah sana Ratu Duyung masih terbaring di tanah dalam keadaan terluka, di pangku kepalanya oleh angini Eh yang, maafkan aku Sahabatku Ratu Duyung mengalami cedera, anak setan Kau mau kemana Sinto gendeng berteriak Tapi Seng Burit sudah menghambur ke tempat Ratu Duyung dan angini berada Wajah Seng Ratu kelihatan pucat sekali Tarikan nafasnya tinggal satu-satu Dalam keadaan cedera berat seperti itu, begitu melihat Wiro berada di dekatnya Ratu Duyung masih mampu menyeruakan senyum Ratu, Wiro berjongkok di samping sosok Ratu Duyung Seng Ratu terbaring menelentang kepala di atas pangkuan angini Tangan kirinya memegang cermin bulat Cermin ini diletakkan di atas dada Wiro pegang lengan dan tu Duyung, perlahan-lahan menggeser cermin bulat dari atas dada Begitu dada tersingkap, Wiro melengak kaget dan bergidik Dalam gelap dia dapat melihat dada pakaian yang robek hangus Lalu daging dada sebelah kanan yang terluka parah mengerikan Pukulan mengupas raga, desis Wiro Dia menatap pada ang sini Wiro melihat ada bagian rambut seng darah yang hangus Ang gini gelengkan kepala ketika Wiro memandang ke arahnya Pendekar 212 maklum arti gelengan kepala itu Dengan isyarat itu ang gini memberitahu kalau luka di dada Ratu Duyung tak mungkin disembuhkan Gadis cantik bermata biru itu akan cacat seumur hidup Tiba-tiba Wiro ingat kejadian sebelumnya Ketika dia bertempur melawan Nyiragil dan mengeluarkan ilmu kopa untuk mematahkan tulang-tulang tangan lawan Si nenek balas menyerang dengan ilmu mengupas raga hingga tangan kanannya terkelupas seperti digarang api Kemudian si nenek mengobati luka itu dengan sejenis cairan ajaib yang disimpan dalam sebuah tabung Cairan itu mampu menyembuhkan cidra di tangan Wiro hingga utuh kembali seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya Tabung berisi cairan itu Aku harus mendapatkan tabung itu kata Wiro dalam hati Ratu, kau tunggu di sini Bisik Wiro seraya membelai kening dan rambut di atas kening seng darah Aku tahu obat yang bisa menyembuhkan luka di dadamu Aku akan mengambilnya Aku segera kembali Bertahanlah Anggini, tolong jaga dia baik-baik Belayan tangan pendekar 212 merupakan sejuta sejuk terasa di tubuh dan hati Ratu Duyung Wajah pucatnya tampak tersenyum Matanya mengedip perlahan Aku akan bertahan Wiro Aku berusaha bertahan Tapi apa yang akan kau lakukan ucapan itu menyeruak dalam hati Ratu Duyung Wiro, kau mau ke mana? Tanya Anggini Wiro melompat bangkit Ketika dia hendak berkelebat pergi ke arah lenyap nyanyi ragil dan si muka bangkai Satu benda keras menusuk dadanya, menahan gerakannya Bagaimanapun dia mencoba kerahkan tenaga, tetap saja tak mampu melangkah barang setindakpun Benda keras yang menekan dada pendekar 212 adalah ujung tongkat butut milik ayang Sinto Gendeng Anak setan Orang bertanya tak kau jawab Sekarang aku yang bertanya Kau mau ke mana nek? Aku, aku mau mengejar Nyiragil Jawab Wiro Amboi di sebelah sana bujang dilatap tak sakti berseru Baru ditinggal sebentar saja kau sudah rindu pada yayangmu itu Ha, ha, ha dari ucapan si gendut rupanya dia sudah lama berada di bukit menoreh Kalau tidak mana mungkin tahu panggilan yayang itu Gendut sialan maki Wiro Nek, beri aku jalan ujar Wiro pada gurunya Anak setan Jawab dulu pertanyaanku Ada keperluan apa tiba-tiba kau mau mengejar nenek berdandan celemongan itu? Jangan-jangan kau memang sudah tergila-gila padanya Jangan-jangan ucapan kebo buduk itu benar adanya yang Nyiragil punya sejenis cairan obat yang bisa menyembuhkan luka menganga di dada ratu duyung Sebelumnya tanganku ini hancur terkelupas tak karuhan Dengan obat itu tanganku bisa sembuh kembali Lihat, Wiro unjukkan tangan kanannya dekat-dekat ke wajah Sinto Gendeng Si nenek cuma menyeringai Tanganmu memang kulihat tidak apa-apa Jangan-jangan tua bangka geladan dan itu menyirapmu Aku tahu dia punya ilmu yang disebut membutamata Nek, percaya padaku Hanya cairan milik Nyiragil yang mampu menyembuhkan luka di dada ratu duyung Kalau tidak gadis itu akan cacat seumur-umur Sinto Gendeng pencongkan hidungnya Dia membengkain panjang bau pesing dengan tangan kiri lalu sambil melangkah ke arah Ratu duyung si nenek berkata Coba aku lihat sebagaimana parahnya luka gadis itu Ketika Sinto Gendeng mendatangi Anggini yang tengah memangku kepala ratu duyung cepat rundukan badannya seraya menyapa Eh yang Sinto, salam hormatku untukmu Sepasang matusi nenek melirik pada Anggini yang dulu pernah ingin dijodohkan Dewa Tewak dengan Wiro Nenek ini anggukan kepalanya sedikit lalu merunduk Dekatkan kepala ke dada ratu duyung Begitu melihat jelas luka itu Kepalanya cepat-cepat ditarik Sinto Gendeng telah sering melihat kematian atau orang mengalami luka hebat Tapi luka di dada ratu duyung benar-benar membuatnya bergidik Saking gramnya si nenek tusukan tongkatnya ke tanah Nyiragil Jahanam Belum pernah aku melihat luka mengerikan seperti ini ujar Sinto Gendeng Lalu tangan kanannya yang memegang tongkat digerakan Ujung tongkat bergetar aneh Membuat tusukan pada empat tempat di sekitar dada ratu duyung yang terluka parah Ratu duyung terpekek Dari dadanya yang ditusuk ujung tongkat mengepul asap hitam dan merah Dari mulutnya membersit darah kental Sinto Gendeng geleng-geleng kepala Aku hanya bisa melegakan jalan nafas, mengatur jalan darah, memendung racun Jadi kau izinkan aku mengejar Nyiragil Nek tanya Wiro penuh harapan Sinto Gendeng gelengkan kepala Wiro jadi meradang Semua orang yang ada di tempat itu juga heran dan jengkel dengan sikap Sinto Gendeng Ratu duyung hanya bisa merintih pasrah Terdengar dia berucap perlahan Aku ingin mati saja Para sahabat antarkan aku ke pantai selatan Aku ingin menghembuskan nafas terakhir di dasar samudera Semua orang jadi terdiam mendengar ucapan ratu duyung Bukit menoreh seperti tenggelam dalam kesunyian Suara angin dan gesekan dedaunan pun tidak terdengar Eh yang, aku terpaksa Wiro gerakan tangan kanannya untuk memukul tongkat yang tiba-tiba ditusukan Sinto Gendeng ke dada Menahan gerakannya Si nenek putar ujung tongkat yang menempel di dada muridnya Saat itu juga tangan kanan Wiro yang hendak memukul menjadi lemas Tak mampu digerakan Sinto Gendeng tertawa cekikikan Makhluk aneh Benar-benar eh dan kata bida dari angin timur dalam hati Muridnya mau menolong orang tapi malah dihalangi Masih tertawa cekikikan Sinto Gendeng berpaling pada bujang gila tapak sakti Yang saat itu duduk menjelepok di tanah sambil berkipas-kipas dengan peci hitam butut Kebobuduk Jangan duduk saja enak-enakan Cepat datang kemari tiba-tiba Sinto Gendeng berteriak Bujang gila tapak sakti palingkan kepala Tapi cuma tersenyum dan tak beranjak dari tempatnya duduk Malah sambil berkipas-kipas dia berkata Uhaha Gila, mengapa malam terasa bertambah panas kebol buduk Apa telingamu Torek tidak mendengar orang memanggil teriak Sinto Gendeng marah Bujang gila tapak sakti mensibir Bujang gila tapak sakti Aku butuh bantuanmu Hanya kau yang bisa menyembuhkan luka di dada gadis ini si gendut terkejut Dia memandang ke arah Sinto Gendeng Apa katamu nek? Hanya aku yang bisa menyembuhkan luka di dada gadis itu? Ah! Jangan bercanda Tabib terkenal pun tidak bakal sanggup menolong gadis itu Muridmu bisa membantu tapi kau halangi Aku mengantuk, aku mau tidur Jangan mengganggu Bujang gila tapak sakti menguat lebar-lebar Lalu kenakan peci hitam di atas kepalanya yang berambut lebat gondrong Peci yang kebesaran itu masuk kuplek sampai sebatas alis Lalu perlahan-lahan tubuhnya yang gemuk dilonjorkan di tanah Kurang aja rutuk Sinto Gendeng Aku mau lihat apa kau benar-benar bisa tidur Kemolor si nenek alirkan hawa aneh ke dalam tongkat di tangan kanannya Tongkat itu lalu ditancapkan di tanah sambil dua matanya mendelik tak berkesip Memandang ke arah tongkat lalu menyusuri tanah Begitu pandangannya membentur tubuh si gendut Bujang gila tapak sakti Sinto Gendeng kedipkan dua matanya Saat itu juga Bujang gila tapak sakti menjerit keras Tubuh gendut berbobot ratusan kati itu mencelat setengah tombak ke udara Kepulkan asap Si gendut tampak kelabakan Berjingrak-jingrak seperti orang gila sambil berteriak Gila Panas sekali Nenek peot Apa yang kau lakukan Tubuhku panas sekali Udara panas sekali Aduh aku pingin kencing Gila Sinto Gendeng tertawa cekikikan Tongkat yang ditancapkannya di tanah diputar-putar kian kemari Di depan sana Bujang gila tapak sakti semakin keras jeritannya dan tambah tak karuan tingkahnya Nenek peot Kalau kau tidak hentikan perbuatan gilamu Kuguyur kau dengan es Bujang gila tapak sakti mengancam Angin es? Hik, hik, hik Siapa takut jawab Sinto Gendeng? Tua bangka sialan maki Bujang gila tapak sakti Si gendut ini angkat dua tangannya Telapak diarahkan pada Sinto Gendeng Mulutnya komat kamit Ketika dua tangan didorong terdengar suara meneru Dua gelombang angin luar biasa dinginnya melesat ke atas kepala dan ke arah kaki Sinto Gendeng Gelombang hawa dingin ini lalu merasuk tembus memasuki tubuh Sinto Gendeng dari dua arah yakni arah kepala dan arah kaki Si nenek terpakik Sosoknya tersentak hebat Bentrokan hawa sakti panas yang ada dalam tubuhnya dengan hawa dingin serangan lawan menyebabkan kepulan asap di mana-mana Sinto Gendeng kerahkan tenaga dalam dan hawa sakti Tapi hawa dingin keburu menggusur dirinya Nenek ini menjerit Dia menggeru menggigil kedinginan Celaka Tubuhku seperti ditelan es Aku mau kencing Tapi tidak bisa Tubuhku jadi kaku Kebobuduk Hai Hentikan perbuatan konyolmu Kalau tidak semua orang yang ada di tempat itu juga dilanda hawa dingin luar biasa Membuat mereka seolah telah berubah menjadi patung menggigil Bujang gila tapak sakti tertawa tergelak-gelak sambil gosok-gosok dua telapak tangannya Kau mau kencing, kencing saja nek Tapi ku rasa tidak bisa Semua bagian tubuhmu sudah rapat dan kaku Ha, ha, ha setan alas Berani kurang ajar Ku buat buntung tubuhmu Sinto Gendeng delikan matanya yang cekung Ketika matu itu dikedipkan dua larik sinar biru melesat Memapas ganas laksana sepasang pedang yang menabas bersilangan Kalau tadi Bujang gila tapak sakti masih tertawa-tawa Tapi kini melihat dua sinar biru angker melesat dari sepasang netusi nenek kagetlah si gendut keponakan dewa ketawa dan dewa sedih ini Sepasang sinar inti roh Bujang gila tapak sakti keluarkan seruan tercekat Eh dan Ternyata bukan cerita bohong Jadi nenek perut ini benar-benar memiliki ilmu kesaktian itu Bujang gila tapak sakti cepat jatuhkan tubuhnya yang gendut sama rata dengan tanah Sambil jatuhkan diri dua tangan didorongkan ke atas Dua gelombang angin dingin memancarkan cahaya seputih salju melesat ke udara Dua puncak maha merumur kakini Sinto gendeng yang keluarkan seruan tertahan menyebut pukulan sakti yang barusan dilepas Bujang gila tapak sakti Des Des belah aragua larik sinar biru bertaburan di udara Membuat puncak bukit menoreh sesaat jadi terang-benerang Dua gelombang angin putih dingin runtuh ke tanah seperti salju yang leleh dilanda teriknya sinar seng suria Delapan sosok gendut bujang gila tapak sakti terkapar di tanah Pakaian dia dan kulit muka serta badannya kelihatan kehijau-hijauan Tubuhnya terasa sakit, persendian seperti tanggal semua Matanya yang belok untuk beberapa lama mendelik menatap langit kelam di atas bukit Bagian bawah perutnya basah kuyuk Akibat beradu kekuatan dengan Sinto gendeng tadi si gendut ini sampai terkecing-kencing Di lain tempat Sinto gendeng jatuh berlutut sambil pegangi bagian bawah perutnya Tubuhnya masih bergetar, bukan saja akibat bentrokan kekuatan dengan bujang gila tapak sakti Tapi juga disebabkan hawa dingin yang masih mempengaruhi dirinya Aku terdesak mau kencing, tapi tidak bisa, si nenek berkata dalam hati Gila anuku seperti kejang si nenek mulai kelabahkan Perlahan-lahan bujang gila tapak sakti bangun Dapati dua tangan dan kakinya berwarna kehijauan dia coba mengusap Tapi warna itu tak mau hilang Dia mengusap wajahnya yang keringatan Walau dia tidak bisa melihat mukanya sendiri tapi dia yakin kulit mukanya juga telah berwarna hijau Sepasang sinar inti roh, desis bujang gila tapak sakti Dia bangkit berdiri, melangkah mendekati Sinto gendeng Tangan kanannya diangkat mengancam Nek, kalau kau tidak mengobati kulit muka dan tubuhku Saat ini juga aku akan membuat tubuhmu menjadi patung es Seumur-umur Sinto gendeng maklum ancaman si gendut itu bukan gertakan belaka dengan ilmu kesaktian aneh yang berdasarkan hawa dingin yang didapatnya selama dipendam di puncak gunung semelu Pemuda itu pasti bisa melakukan Tapi dasar Sinto gendeng tidak pernah takut terhadap apa dan siapapun Enak saja dia menjawab Kau membuat aku jadi patung es Aku juga bisa membuatmu jadi patung leleh Kalau begitu mari kita aduh kekuatan kembali tantang bujang gila tapak sakti Siapa takut tantangan bu Sinto gendeng berteriak seraya bangkit berdiri Saat itu iroh cepat melompat Bujang gila tapak sakti Eh yang Sinto gendeng Kurasa kalian belum jadi orang-orang gila Mengapa berlaku konyol mencari celaka Seorang gadis sahabatku disini dalam keadaan luka parah Kita harus memikirkan bagaimana menolongnya Bukan mempertontonkan segala ilmu kesaktian yang tidak pada tempatnya Sinto gendeng gelikan mata Bujang gila tapak sakti pelototkan mata bloknya Kalian geblek semua maki wiro Anak setan Kurobek mulutmu berani memaki bentak Sinto gendeng Ayang kalau kau mau meneruskan perbuatan tolol silahkan berkelahi sampai sama-sama mati konyol Jawab puwiro Anak setan Siapa berkelahi Kami cuma bermain main Siapa mau mati konyol Yang pada mati saja kalau bisa ngomong ingin hidup kembali Hik, hik, hik Saking kesalnya wiro tinggalkan si nenek Sinto gendeng sendiri menggerakkan tangan kebalik pakaian Keluarkan sebuah benda berbentuk empat persegi sebesar ujung kuku jari kelingking Kebobuduk Aku akan berikan obat pemusnah warna hijau di tubuhmu Tapi kau juga harus memberi obat padaku Obat, obat apa tanya bujang gila tapak sakti Unjukkan wajah heran Entah benar-benar heran atau cuma pura-pura Tampang Sinto gendeng mengelam Kulit mukanya yang hitam seperti tambah hitam Aku, aku dari tadi terdesak mau kencing Tapi tidak bisa Hawa dingin sialan pukulanmu membuat tubuhku jadi lengket Rapat, bujang gila tapak sakti tertawa bergelak Seharusnya kau bersyukur nek kata si gendut ini Bersyukur Gila Apa maksudmu senyum-senyum bujang gila tapak sakti menjawab Ribuan, bahkan jutaan kaum perempuan di dunia ini mencari reramuan agar bisa lengket dan rapat Kau sudah mendapatkannya tanpa susah-susah Apa tidak perlu bersyukur keparat setan alas Jahanam bermulut kotor maki Sinto gendeng panjang pendek Wiro menutup mulut menahan tawa Bida dari angin timur dan angini saling pandang dengan wajah jengah Nek, bilang saja saluranmu mampet Jadi aku tidak keliru memberi obat kata bujang gila tapak sakti Dia buka kopiah kupluk di atas kepala Dari dalam kopiah ini dia mengambil sebuti robat berwarna putih Lalu mengacungkannya ke arah Sinto gendeng Ini obat mampet saluranmu Lemparkan obat di tanganmu padaku Aku akan berikan obat ini padamu Setan Sinto gendeng masih memaki Tapi lemparkan juga obat berbentuk empat persegi yang sejak tadi dipegangnya Begitu obat melayang di udara bujang gila tapak sakti Lalu lemparkan pula benda putih di tangannya Kedua orang itu menyambuti obat masing-masing hampir berbarengan lalu sama-sama memasukkannya ke dalam mulut Beberapa saat berlalu Bujang gila perhatikan dua tangan kakinya Sedikit demi sedikit dia melihat warna hijau pada tangan dan kakinya mulai sirna dan akhirnya lenyap sama sekali Saat itu tiba-tiba terdengar koki kecil Sinto gendeng Nenek ini terbirit-birit lari ke balik pohon besar sambil menarik kain panjangnya ke atas Tak lama kemudian dari balik pohon terdengar suara serk-serk Ditunggu agak lama akhirnya Sinto gendeng keluar juga dari balik pohon besar Sudah lega sekarang nek tanya bujang gila tapak sakti Tidak lengket lagi eh yang Wiro ikut menimpali Kalian anak setan sialan maki Sinto gendeng Wiro garuk-garuk kepala lalu beranikan diri berkata Ayang, tadi kau bilang cuma kebebuduk ini yang bisa menyembuhkan luka di dada ratu duyung Memang cuma dia, jawab Sinto gendeng Aku merasa tidak punya kemampuan Kata bujang gila tapak sakti sambil tepuk-tepukan kopiah hitamnya ke tangan kiri Lalu kembali dikenakan di atas kepala Aku tahu kau punya satu ilmu yang berpusat pada inti hawa dingin pegunungan Semeru Ilmu itu bernama tangan dewa mengusap bahuni Kau bisa pergunakan ilmu itu untuk menyembuhkan segala macam luka Termasuk luka di dada ratu duyung, bujang gila tapak sakti terdiam Matanya menatapi si nenek Dalam hati dia berkata Aku memang punya ilmu itu Jarang aku pergunakan Bagaimana nenek satu ini tahu aku punya ilmu itu Tahu kalau ilmu tersebut bisa dipergunakan untuk menyembuhkan segala macam luka Nek, kau mengada-ada Aku sendiri tidak tahu Kebebuduk Perlu apa banyak bicara Lakukan saja apa yang aku katakan Pergunakan ilmu itu Usapkan tangan kananmu ke dada ratu duyung Usapkan tangan kananmu ke dada ratu duyung Ucapan Sinto gendeng mengiang di telinga bujang gila tapak sakti Dia menyeringai Perhatikan tangan kanannya sendiri lalu memandang ke arah ratu duyung Lidahnya dijulurkan membasai bibir Mengusap dada ratu duyung yang cantik itu Walau dalam keadaan luka rasanya Kebebuduk Tunggu apa lagi? Kau mau melakukannya atau tidak bujang gila tapak sakti buka kopiah hitamnya Dipakai kembali, dibuka lagi lalu dipakai lagi Perlahan-lahan dia melangkah ke tempat ratu duyung terbaring di atas pangkuan angcini Si gendut ini duduk bersila di samping sosok ratu duyung Keringat makin banyak mengucuri muka dan tubuhnya Ilmu tangan dewa mengusap bumi, membatin bujang gila tapak sakti Dia perhatikan tangan kanannya, melirik ke arah dada ratu duyung Dada di sebelah kanan memang dikoyak luka mengerikan Tapi dada di sebelah kiri jelas kelihatan memutih mulus Bujang gila tapak sakti leletkan lidah Dia melirik pada Sinto gendeng lalu mengerling ke arah pendekar 212 Wirosa Bleng Bujang gila, jika kau memang mampu lakukanlah segera, kata angcini Bujang gila tapak sakti mengangguk Ratu duyung, harap maafkan diriku Aku terpaksa menyentuh dadamu Berkata bujang gila tapak sakti sebelum melakukan pengobatan Ratu duyung yang saat itu pejamkan matanya menjawab dengan suara perlahan Lakukanlah Jangan memikirkan apa-apa selain niat tulus untuk menolongku Walau mulutnya berucap begitu diam-diam Ratu duyung merasa bergetar juga sekujur tubuhnya Selama ini belum pernah satu tangan lelaki pun menyentuh dirinya Apalagi di bagian dada Bahkan ketika berdua-dua dengan Wiro di sebuah puri beberapa waktu lalu Pendekar itu tidak pernah menyentuh auratnya di bagian yang terlarang Sembilan agak gemetar tubuh dan wajah tambah Keringatan bujang gila tapak sakti ulurkan tangan kanan ke atas permukaan dada sebelah kanan Ratu duyung Begitu tangan yang memberisi ilmu kesaktian tangan dewa mengusak bumi itu bersentuhan dengan tubuh Ratu duyung Dari luka di dada si gadis mengepul asap merah disertai bau tidak enak Tubuh Ratu duyung sebelah atas tersentak terangkat sampai satu jengkal Lalu perlahan-lahan turun kembali ke pangkuan angcini Bujang gila tapak sakti kerahkan seluruh tenaga dalam dan hawa sakti yang dimilikinya Perlahan-lahan dia mulai mengusak dada yang terluka Asap merah berubah menjadi kenabu lalu berubah lagi menjadi putih Kalau semua orang yang menyaksikan sama-sama memandang dengan dada berdebar ke arah dada Ratu duyung Sebaliknya Bujang gila tapak sakti sendiri mengusak dada si gadis sambil mendungak ke atas Seolah tak berani melihat Ketika asap putih perlahan-lahan lenyap menghilang Semua orang yang ada di sana Terutama angcini yang berada paling dekat dengan Ratu duyung sama-sama melengat Luka mengerikan di dada kanan Ratu duyung lenyap Aulat di bagian dada itu kini terlihat menyembul besar Putih dan mulus bersamaan dengan itu Ratu duyung dapatkan rasa sakit di sekujur tubuh Terutama di atas dada berkurang dan akhirnya sirna Sungguh satu keajaiban sukar dipercaya Tangan Bujang gila tapak sakti masih terus mengusak Matanya yang belok melotot ke langit Kebobuduk sualan Jangan berlaku kurang ajar tiba-tiba Sinto gendeng membentak Luka gadis itu sudah pulih Kau masih terus mengusapi dadanya Kebobuduk kurang ajar aku tidak memperhatikan Bagaimana tahu kalau lukanya sudah sembuh Cuma memang kalau tadi aku merasa dadanya rata saja Lalu berubah seperti ada munjung-munjungnya Jawab Bujang gila tapak sakti Tampangnya yang bulat keringatan seperti kaget tapi kemudian senyum-senyum Tangan kanannya masih saja terus merabah dan mengusap Entah lupa entah pura-pura Kau pura-pura tidak tahu Kau cuma mau menggerayangi tubuh orang semprot Sinto gendeng Lalu dengan tongkat kayunya dipukulnya lengan si gendut Sementara Wiro juga ulurkan tangan menjitak jidat si gendut Wadau Uwo Bujang gila berteriak kesakitan Dia segera tarik tangan sedang tangan kiri menekap jidatnya yang kena jidat Tapi mulutnya senyum-senyum Dia rapikan kopiah hitam kupluk di atas kepalanya Anggini cepat menutupi sebisanya dada ratu duyung yang tersingkap Masih diselimuti rasa tidak percaya akan apa yang dilihatnya Diam-diam Anggini merasa bersyukur luka ratu duyung berhasil disembuhkan Kegembiraannya jadi bertambah ketika melihat ratu duyung gerakan tubuh dan mampu berdiri Sambil dekapkan cermin bulat di atas dada ratu duyung membungku ke arah Bujang gila tapak sakti Sahabat, aku sangat berterima kasih Aku tidak akan melupakan Bu di pertolonganmu Bujang gila tapak sakti tertawa lebar dan usap mukanya yang keringatan berulang kali Tangan kanannya yang tadi mengusap dada ratu duyung kini diusap-usapkan ke dada sendiri Sambil matanya setengah terpejam seolah mengingat-ingat usapannya di dada ratu duyung Ratu, jangan berterima kasih padaku, menyahuti Bujang gila tapak sakti Tapi berterima kasih pada Gusti Allah dan nenek bawa pesing ini Sinto gendeng delikan mata, mengerutup panjang pendek Eh yang Sinto, aku juga berterima kasih padamu, kata ratu duyung selanjutnya Si nenek hanya menjawab dengan anggukan kepala Matanya masih melotot marah pada Bujang gila tapak sakti Lalu diapalingkan kepala pada Wiro Ayang, kata Wiro Ada beberapa hal yang kami semua di sini perlu menanyakan Wiro keluarkan ucapan Anak Stan Justru aku yang banyak pertanyaan untuk kalian jawab Sinto gendeng Wiro juga terdiam Yang lain-lain tak berani bersuara Semua memandang pada nenek bawa pesing berkulit hitam yang kepalanya ditancapi lima buah tusuk kondiperak Kini tinggal empat karena satu tadi telah dipakai untuk melempar nyeragil yang melarikan diri Kalian semua dengar ucap Sinto gendeng Cukup lama aku meninggalkan gunung gede Tiga minggu lalu aku kembali Aku temukan segala macam keandahan di kawasan tempat kediamanku Pertama, di satu tempat aku menemukan dua buah makam aneh Dua makam itu kosong, sepertinya bekas digali orang Anak setan, apa yang kau ketahui perihal dua makam itu Sinto gendeng bertanya pada muridnya Tapi sepasang matanya yang cekung angker memandang berkeliling ke arah ratu duyung Bida dari angin timur, angini dan juga bujang gila tapak sakti Ayang, katamu kau menemukan dua makam di gunung gede Kedua-duanya dalam keadaan kosong bekas digali orang Betul Apakah sudah budek? Tidak mendengar apa yang barusan aku bilang jawab Sinto gendeng Pada salah satu makam malah ada Papa Nisan berbunyi di sini beristirahat untuk selamanya pendekar 212 Wiro Sableng Aku mengira itu benar-benar makam liang kuburmu Tapi ternyata kosong Dan kenyataannya sampai hari ini aku melihat kau memang masih hidup Masih bernafas Wiro menggaruk kepala Memandang sebentar pada tiga gadis cantik lalu berkata Ayang, kami tahu memang di puncak gunung gede ada dua buah makam Tapi setau kami hanya satu makam yang kosong bekas digali Aku dan tiga gadis itu yang membongkarnya Makam saktunya lagi tak mungkin kosong Kami yang menggali makam itu Lalu mengeburkan gadis bernama Putih Andini di situ Muka tak berdaging Sinto gendeng mengernyit Matanya yang cekung seperti mau melompat Putih Andini, gadis berjuluk Dewi Payung 7 Cucu Sabayanan Rancak itu mati katamu Dikubur di puncak gunung gede Kau dan tiga gadis itu yang mengubur benar yang Kami yang mengubur, menjawab ang sini Jadi mustahil ada dua makam kosong Mestinya cuma satu Karena yang satu berisi jenazah Putih Andini Kata Wiro pula Anak setan, aku tidak bicara dusta Dua makam itu ku temui dalam keadaan kosong Kata Sinto gendeng dengan suara keras Apa yang terjadi Wiro garuk-garuk kepala Memandang pada bida dari angin timur Ratu Duyung dan Anggini Mudah saja jawabnya Bujang gila Tapak Sakti ikut bicara Berarti ada orang mencuri mayat Putih Andini Semua orang terdiam Siapa bida dari angin timur Ajukan pertanyaan Untuk apa Ratu Duyung ikut mempertanyakan Anak setan Sebaiknya kau ceritakan semua kejadian Agar aku tidak bingung Kata Sinto gendeng pula Untuk jelasnya mengenai kisah dua makam Di puncak gunung gede Harap bakal serial Wiro Sableng episode berjudul Makam ketiga dan senandung kematian Setelah mendengar penuturan Wiro Sinto gendeng berkata Bukan mustahil setelah kalian pergi Pangeran matahari yang telah melarikan diri Muncul kembali dan mencuri mayat Putih Andini Bisa jadi Tapi untuk apa tanya Ratu Duyung Apa kalian lupa? Gadis itu memiliki sebilah pedang sakti Pedang menaga suci 212 Pasti itu yang menjadi incaran pangeran keparat itu Kalau memang inginkan pedang Mengapa tidak mengambil pedangnya saja Tapi bersusah payah menculik jenazah Putih Andini segala Pedang menaga suci 212 Tidak mungkin disentuh oleh orang yang bermaksud jahat Aku sendiri tidak berjodoh pernah melepuh tanganku Ketika memegangnya menjelaskan Sinto gendeng Lalu dia menyambung ucapannya Apapun yang terjadi Ada satu teka teki besar dibalik lenyapnya Putih Andini Aku memerintahkan pada kalian untuk menyelidiki Eh yang Aku memang telah meminta tiga gadis sahabatku ini Untuk menyelidiki lenyapnya pedang naga suci 212 Tapi masalah dan halangan datang silih berganti Mereka belum sempat berbuat banyak dalam menyelidik pedang sakti yang hilang itu Tapi bagaimanapun juga sesuai perintah eh yang kami akan menyelidiki Namun kami sendiri saat ini tengah menghadapi beberapa persoalan Eh yang Kami butuh petunjukmu Persetan persoalan kalian Persoalanku belum selesai kata Sinto gendeng Ada satu hal lagi Di dalam pondok kediamanku Dekat pintu belakang ada sebuah gentong air besar Ketika aku masuk ke dalam pondok Walau sangat tidak kentara Tapi aku tahu kalau gentong itu belum lama berselang telah digeser orang Di bawah gentong Di dalam tanah aku menanam sebuah peti kayu besi hitam Dalam peti ini tersimpan sebuah kitab sangat langka berisi seribu macam ilmu penguratan Ketika aku periksa aku menemukan peti kayu besi hitam Tapi kitab itu tak ada di dalam peti Seseorang telah mencurinya Sinto gendeng layangkan padangan tajam pada semua orang di depannya Wiro garuk-garuk kepala Bujang gila tapak sakti berkipas-kipas dengan peci hitamnya Sementara tiga gadis sama tundukan kepala ketika disorot pandangan mati angker si nenek Sinto gendeng arahkan pandangan pada Wiro Anakstan Satu-satunya orang luar yang tahu tempat penyimpanan kitab itu hanya dirimu Dulukah sendiri yang membawanya setelah kau dapat dari kie bangkalan Kau serahkan padaku Jika kau ingin mengambilnya kembali hanya tinggal memberitahu, meminta Tidak usah mencuri ini Aku memang menggeser gentong Mengeluarkan kitab seribu macam ilmu pengobatan Mencari sesuatu Setelah apa yang ku cari ku temukan kitab itu Aku masukkan kembali ke dalam peti Ku tanam di tanah dan ku tutup dengan gentong air Aku sama sekali tidak mengambil atau mencurinya Kalau begitu ada setan kepala hitam yang mencuri ujar Sinto gendeng sambil menyeringai Aku bersumpah yang aku benar-benar tidak mencuri kitab itu Perlu apa kau mengeluarkan kitab itu dari dalam peti Apa yang kau cari tanya Sinto gendeng? Wiro lalu menceritakan perihal sakitnya patih kerajaan akibat patukan ular dan hanya mampu disembuhkan dengan kembang melati tujuh racun Eh yang aku merasa ikut bersalah mencelakai patih kerajaan Lagi pula aku telah berjanji pada anak seng patih akan mencari obat pemusnah racun ular yang melumpuhkan ayahnya Sobatku Wiro, kau tidak mengatakan jelas anak patih kerajaan itu Apakah dia seorang lelaki, seorang perempuan atau banci yang memotong bicara Wiro adalah bujang gila tapak sakti Gendut berengsek, kau selalu menyudutkan diriku Sudah lama aku ingin menggasak mulut usilmu Wiro jadi jengkel penasaran Sinto gendeng tertawa cekikikan Anak stan, sobat musik kebebuduk itu betul Kau tidak mengatakan jelas siapa adanya anak patih itu dia seorang gadis Bernama sutri Orangnya cantik jelita dan punya ilmu silat tinggi nah Seharusnya begitu kau menjelaskan Baru ketahuan serunya jalan cerita kata bujang gila tapak sakti pula lalu tertawa gelak-gelak Anak setan, pantas kau mati-matian ingin menolong patih kerajaan Tidak taunya seng patih punya seorang anak gadis cantik jelita Hik, hik, hik Ayo lanjutkan ceritamu kata Sinto gendeng pula Dengan menahan mengkau Wiro lanjutkan ceritanya Di dalam kitab, aku menemukan petunjuk bahwa satu-satunya obat kesembuhan bagi patih kerajaan adalah kembang melati itu Menurut seorang sahabat kembang melati itu berwarna hitam Dia berjanji akan bantu mencari Mungkin yang tahu atau pernah mendengar di mana aku bisa mendapatkan Sinto gendeng gelengkan kepala Lalu berkata Aku harus mengejar nenek keparat bernama Nyiragil itu Dia telah membunuh Datuk Muda Mungkin mengira orang itu adalah saudara sepupu tua gila Wajah dan penampilan seng datuk memang mirip-mirip saudara si tua gila itu Nek, kata Wiro Walau ini satu berita menyedihkan Aku masih bersyukur ternyata yang jadi korban bukan guruku tua gila Sebelumnya Nyiragil sesumbar mengatakan bahwa yang dibunuhnya adalah tua gila Agaknya antara kau dan dia ada dendam kesumat lama Mengenai riwayatku dengan setan perempuan gila dan dan itu tak usahlah kau ketahui Sinto gendeng rupanya tak mau menuturkan riwayat perseteruannya dengan Nyiragil di masa silam Nek, aku mohon petunjukmu Mungkin kau tahu Kau turut berada di pangandaran sewaktu kebua buduk buljang gila tapak sakti membunuh si muka bangkai, guru pangeran matahari Barusan saja dia muncul di tempat ini bersama Nyiragil Aku tak mengerti Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sinto gendeng menyeringai Setiap manusia yang sudah mati pasti tidak bisa hidup lagi Yang tadi bukan si muka bangkai asli Aku sudah lama menyirap kabar kalau si muka bangkai punya saudara kembar yang ilmu kesaktiannya tidak kalah dengan si muka bangkai sendiri Kemungkinan sekali kakek tadi adalah saudara kembaran si muka bangkai Aku harus mengejar Nyiragil untuk minta pertanggungan jawab atas kematian datuk muda Aku pergi sekarang, Nek, panggil Wiro Sinto gendeng hentikan langkahnya, berpaling dan bertanya Anak setan, apalagi yang hendak kau tanya bukan bertanya, Nek, cuma mau memberitahu Jawab Wiro Belum apa-apa dia sudah senyum-senyum HMM Memberitahu apa tanya Sinto gendeng lagi Tadi kau habis kencing di balik pohon sana Jangan lupa cebok, Nek, anak setan kurang ajar Sialan maki Sinto gendeng Kualat kau berani mempermainkan diriku Habis memakisi nenek berkelebat dan lenyap dari tempat itu Sepuluh setelah Sinto gendeng meninggalkan tempat itu Wiro melangkah mendatangi Ratu Duyung yang saat itu tegak berkumpul bersama bida dari Angin Timur dan Anggini Ada satu hal penting yang perlu dibicarakannya dengan gadis itu Tapi tiba-tiba bujang gila tapak sakti mendekati, memegang tangannya Gendut Apalagi yang hendak kau lakukan? Kau mau mengatakan sesuatu mempermainkan diriku? Tanya Wiro Tenang sobat Wiro, tenang Bergurau di antara teman hal yang lumrah Lihat, kipasku sampai yamrol saking ingin membela kekasimu yang berambut pirang itu Gendut brengsek bujang gila tapak sakti tertawa lebar Kata orang di dunia ini memang harus ada manusia-manusia brengseknya seperti aku Sebagai minyak pelicin roda Kalau tidak dunia ini akan seret berputarnya Kepalamu yang minta diputar Wiro Sebenarnya aku datang membawa kabar penting Bakal ada kejadian besar di beberapa tempat Koma kejadian apa tanya Wiro? Ingat Nilarasati, janda Adipati Temanggung yang cantik Jelita itu memangnya ada apa dengan dirinya? Temanggung sudah aman sekarang Jatilegowo Adipati salah tiga yang ingin mengawini Nilarasati secara paksa dikabarkan lenyap entah kemana sejak beberapa bulan lalu Kata Wiro Siapa bilang temanggung aman bagi janda cantik itu? Jatilegowo memang menghilang Tapi satu minggu lalu dia tahu-tahu muncul Di Kadipaten salah tiga Dan kau tahu apa yang kini hendak dilakukannya jika dia menghilang lalu muncul kembali berarti ada sesuatu yang menjadi andalannya Mungkin saja dia membawa seorang tokoh silat yang bisa membantunya Atau dia memiliki ilmu baru yang membuat dia neka dan tidak takut pada siapa saja termasuk kau dan aku dengar Jatilegowo pasti akan menculik memaksani Nilarasati mengawininya Itu jelas Tapi dia juga akan mencari kita-kita ini untuk membalaskan dendam kesumat tempoh hari kau takut Tanya Wiro Wah eh Siapa takut setan alas satu itu? Jawab bujang gila tapak sakti lalu cibirkan mulutnya Aku akan berangkat ke temanggung sekarang juga Kalau tujuanmu untuk menolong Nilarasati itu baik Tapi kalau tersembunyi niat hendak mendapatkan dirinya berarti kau tak tahu diri sambil menyelam minum air apa salahnya tukas bujang gila tapak sakti Kalau yang kau minum air bersih Kalau air comberan ujar Wiro Si gendut tertawa bergelak sampai dada dan perutnya yang gembul berguncang-guncang Kau ikut aku, sama-sama ke temanggung Wiro gelengkan kepala Ada banyak urusan penting yang harus aku lakukan Mencari melati tujuh racun Mencari seorang bernama Nyoro Manggut Membebaskan bunga dari sekapan keparat iblis kepala Datu Ali Sempat Lalu mencari pangeran matahari, pembunuh putih Andini Tugas lainnya, mencari kitab seribu macam ilmu pengobatan Gila Bagaimana semua ini bisa terjadi? Apa mungkin aku melakukan semuanya mengenai melati tujuh racun? Bukankah itu tanggung jawab Gondorwo patah hati? Nenek kekasih si naga kuning itu yang mencelakai patih kerajaan Jadi biar dia yang mencari obat penyembuhnya Ujar bujang di latapak sakti pula Wiro mengangguk Memang Gondorwo patah hati yang melemparkan olah berbisa ke dalam celana patih selokal yangan Namun itu terjadi sewaktu dilakukan penggerebekan terhadap diriku Si nenek sebenarnya punya tujuan untuk menolongku Lagi pula aku sudah terlanjur berjanji pada sutri, putri patih itu untuk menolong mencari penyembuhan atas diri ayahnya Dengan kata lain kau mau menyiksa dan mengorbankan diri hanya karena terpikat pada darah cantik itu Bujang gila tapak sakti berkata sambil kedip-kedipkan matanya yang belok Siapa bilang aku terpikat padanya Dia menolong aku memberi tau sarang iblis kepala batu agar aku dapat membebaskan bunga Jawab Wiro Hem, saling tolong menolong di antara kekasih bukankah itu hal yang wajar-wajar saja Kembali bujang gila tapak sakti menggoda Riwayat selakanya patih selokaliangan dapat dibaca dalam serial Wiro Sableng episode makam ketiga Bisa saja kau berkata begitu sobatku gendut Buktinya kau ingin menolong Nilara Sakti Bukankah kau juga terpikat padanya Apa kau kira Nilara Sakti suka padamu yang seperti gajah bengkak ini pemuda gendut seperti ku jarang ada di dunia Jadi tidak salah kalau banyak dicari gadis cantik Katanya kalau tidur tidak perlu pakai kasur lagi Ha, ha, ha puas tertawa setelah mengusap mukanya yang keringatan si gendut berkata Aku minta diri Jika urusan di temanggung selesai aku akan membantumu Wiro, aku bicara jujur Sebenarnya, sebenarnya apa tanya Wiro ketika bujang gila tapak sakti tidak meneruskan ucapannya Sebenarnya Nilara Sakti mengharapkan kau yang datang ke temanggung Bukan aku si kebo gendut ini Wiro menghela nafas panjang Sampaikan salamku pada janda cantik itu Dan terima kasih kau telah menyelamatkan bida dari angin timur Juga terima kasih untuk segala sendaguraumu yang menjengkelkan si gendut tertawa bergelak Kipas bututku amblas dihantam pukulan mengupas raganyi ragil Aku harus membuat kipas baru Panasnya udara membuat aku seperti mau leleh Aku pergi Wiro, si gendut kedipkan matanya lalu tinggalkan tempat itu Gerakannya biasa-biasa saja tapi dalam waktu singkat dia sudah berada di lereng selatan bukit menoreh Sejauh itu suara tawanya masih terdengar mengumandang Wiro segera menemui bida dari angin timur, angini dan ratu duyung Beberapa saat lamanya suasana terasa kaku Tak ada yang bicara Akhirnya Wiro membuka percakapan dengan memberitahu bahwa bujang gila tapak sakti pergi ke temanggung Untuk menolong nyilara sati dari maksud buruk adipati salah tiga jati legowo Terakhir kita berpisah di gunung gede, kata Wiro Waktu itu angini menderita cedera cukup berat Kalian tentu berhasil menemukan alang-alang biru yang kukatakan itu Kami memang berhasil Ternyata mujarab sekali Setelah minum air tumbukan akar dalam dua hari cederanya pulih Menerangkan ratu duyung Aku berterima kasih, kata angini sambil menatap wajah pemuda yang dikasehinya itu Ratu, kau sendiri bagaimana sekarang sehat Seolah tidak pernah mengalami apa-apa Aneh juga cara pengobatan bujang gila tapak sakti itu Tapi kalau boleh rasanya cukup sekali saja dia mengobati diriku seperti itu Anggini dan bidadari angin timur sama-sama tertawa mendengar ucapan ratu duyung itu Wiro, berkata anggini Kami bertiga merasa menyesal Sampai saat ini kami belum berhasil mencari tahu di mana beradanya pedang naga suci 212 Pangeran matahari pun tidak terdengar kabar beritanya Dia seolah melenyapkan diri ke perut bumi Itu berarti sewaktu-waktu dia pasti akan muncul secara tidak terduga Kata Wiro pula Lalu dia berpaling pada ratu duyung Beberapa waktu lalu aku bertemu dengan kakek segala tahu Orang tua itu memberi petunjuk Untuk bisa membebaskan bunga dari dalam guci iblis kepala batu Aku harus memiliki ilmu meraga sukma Nah ilmu ini konon dimiliki oleh Nyoro Manggut Aku disarankan agar mendapatkan ilmu tersebut dari Nyoro Manggut Kalian bertiga pernah tahu atau mendengar nama Nyoro Manggut itu Dia diam di dasar samudera kawasan selatan Angginje dan bidadari angin timur sama menggeleng Ratu duyung diam saja, tundukkan kepala Ratu, menurut kakek segala tahu Kau satu-satunya yang bisa menolong aku masuk ke dasar samudera Mencari dan menemui Nyoro Manggut Apa kau bersedia menolong untuk beberapa saat lamanya Ratu duyung tidak menjawab Dia masih berdiri dengan kepala ditundukan Dalam hatinya terjadi satu peperangan antara kebencian dan kebaikan untuk menolong Seperti diketahui antara bunga si gadis salam roh telah terjadi silang sengketa yang tidak bisa dianggap penting Sewaktu Wiro berada di dalam puri pelebur kutuk bersama Ratu duyung Guna menolong satu ratu dari kutuk yang menimpa dirinya Bunga berusaha menghalangi karena dia khawatir Wiro kelak akan menjadi budak nasu Ratu duyung Padahal sebenarnya seng ratu tidak punya niat jahat Sejak itu permusuhan di antara mereka jadi berlarut-larut Karena dalam perselisihan itu ikut berpengaruh rasa cinta mereka terhadap pendekar 212 Pada pertemuan di Bukit Ampel Bakas Rial Wiro Sableng berjudul Tiga Makam Setan Antara bunga dan Ratu duyung kembali terjadi perselisihan yang nyaris berubah menjadi bakuhan tam dasyat Tidak mengherankan ketika ditanya Wiro apakah dia bersedia menolong mencari dan menemui Nyoro Manggut Agar dapat membebaskan bunga dari sekapan guci iblis kepala batu Ratu duyung hanya diam saja Anggini dan bida dari angin timur yang sudah mengetahui perselisihan antara Ratu duyung dan bunga memilih diam Tak mau keluarkan ucapan Wiro garuk-garuk kepala Dia bisa menduga adanya ganjalan di lubuk hati Ratu duyung Setelah menarik nafas dalam murid sento gendeng ini coba tersenyum lalu berkata dengan suara lembut sambil memegang lengan si gadis bermata biru itu Aku lupa, kau baru saja sembuh dari luka parah Walau keadaanmu kelihatan baik-baik saja tapi ku rasa kau perlu istirahat Biar aku berusaha sendiri mencari jalan menemui Nyoro Manggut Ratu duyung angkat kepalanya Sepasang matanya yang biru bercahaya saling bertebu pandang dengan dua matu Wiro Mulutnya terbuka sedikit tapi tak ada kata-kata yang keluar Wiro palingkan kepala pada angini dan bidah dari angin timur, kalian berdua tentu juga berada dalam keletihan amat sangat Berarti juga perlu istirahat Pergilah ke tempat lain yang kalian senangi Aku akan ke pantai selatan, berusaha mencari Nyoro Manggut Kita berpisah di sini, mudah-mudahan bisa bertemu lagi secepatnya Selesai berucap pendekar 212 segera tinggalkan puncak bukit menoreh Berlari cepat ke arah tenggara Menjelang pagi, ketika langit di sebelah timur mulai terang Wiro menyadari kalau ada seseorang mengikutinya Agaknya orang ini memiliki ilmu lari tingkat tinggi Karena dia selalu bisa menjaga jarak Di satu tempat Wiro menyelingap kebalik serumpunan semak melukar Dia sengaja menerabas semak-semak itu untuk meninggalkan tanda Lalu melompat ke satu pohon tak seberapa tinggi Wiro tidak menunggu lama Satu bayangan berkelebat Lalu muncul sosok si penguntit Orangnya mengenakan pakaian ketak tanjang bermanik-manik Di atas kepalanya ada satu mahkota kecil terbuat dari kerang biru Siapa lagi kalau bukan Ratu Duyung Wiro garuk-garuk kepala Aneh, mengapa dia mengikuti diriku pikir pendekar 212 sambil memperhatikan ke bawah Ratu Duyung berhenti di depan semak belukar rambas Dilewatinya semak-semak itu Memandang jauh ke depan lalu berbalik ke tempat semula Sepasang matanya mencari-cari Saat itulah terdengar suara seseorang Ratu, kau mencariku? Aku di sini Ratu Duyung putar tubuh Ketika dia menunggak satu sosok melayang dari atas pohon Di lain kejap dia telah berhadap-hadapan dengan orang yang sejak malam tadi dikuntitnya Wiro, ujar Ratu Duyung Kau pergi cepat-cepat Aku tidak keburu memberikan jawaban Murid sento gendeng tersenyum Apakah sekarang kau sudah bisa memberikan jawaban Ratu Duyung mengangguk? Aku akan antarkan kau ke tempat kediaman Yiroro Manggut Terima kasih, ujar Wiro Dalam hati dia bertanya-tanya Apa yang menjadi sebab gadis cantik bermata biru itu berubah pikiran Setelah Wiro pergi Ratu Duyung diam-diam Dia merasa menyesal tidak memberikan jawaban atas permintaan tolong seng pendekar Karena jika dia mau mengantar Wiro berarti banyak kesempatan baginya untuk berdua-dua dengan pemuda yang dicintainya dan pernah menyelamatkan dirinya dari kutukan itu Dengan demikiannya akan mempunyai banyak kemungkinan untuk lebih mendekatkan diri serta merebut hati Wiro Memikir sampai ke situ, dengan alasan bahwa ada satu keperluan di kota raja Ratu Duyung meninggalkan angini dan bida dari angin timur Namun walau tanpa mengucapkan dua gadis ini sudah maklum kalau sebenarnya Ratu Duyung pergi mengejar Wiro Setelah menatap paras Ratu Duyung sebentar, Wiro berkata Aku tahu kau memang ingin menolong Cuma waktu di bukit menoleh malam tadi kau merasa sungkan terhadap dua gadis itu Kau berusaha menjaga hati mereka dari kecemburuan Wajah Ratu Duyung bersemu merah Wiro pegang tangan Seng Ratu Jalanlah duluan Aku akan mengikuti dari belakang Tidak, aku lebih suka kita jalan berdampingan Jawab Ratu Duyung Wiro tertawa lalu pegang tangan Seng Darah Sebelas di pendapat gedung Kadipaten Kisarwola Doyo Sesepuh Kadipaten Temanggung yang telah mengabdi pada dua adipati bersiap-siap untuk berangkat ke kota raja Kuda dan dua pengawal telah menunggu di halaman Tiba-tiba seorang prajurit mendatangi tergopoh-gopoh Dengan wajah pucat berkata memberitahu Kisarwola, adipati salah tiga jatil gowo datang bersama para pengiringnya Mereka ada di, belum sempat prajurit itu menyudahi ucapannya Di luar sana terdengar kuda meringkik Lalu satu sosok tinggi besar melesat memasuki pendapat Berdiri berkacak pinggang di hadapan Kisarwola, mengumbar tawa bergelak Sesaat kemudian dua orang berpakaian prajurit salah tiga menyusul masuk dan tegak di kiri kanan si tinggi besar Kisarwola Doyo Anjing tua berjuluk pendekar badai pesisir selatan Kukirakah sudah mampus ternyata masih hidup Pasti kau banyak makan enak selama tinggal di gedung kadipatan ini Ha, ha, ha disebut anjing tua Kisarwola Doyo bergetar sekujur tubuhnya Darah naik ke kepala Namun orang tua yang punya banyak pengalaman hidup ini berusaha bersikap tenang Memperhatikan orang yang berdiri di depannya Dulu selama berbulan-bulan dia pernah mengalami cedera Akibat dihantam orang yang berdiri di depannya itu Dengan pukulan yang disebut dua gunung meroboh langit Ilmu ganas ini kemudian digembo siwiro dan bujang gila tapak sakti Baka episode badai sumpah darah Kini walau dia sudah sembuh, keadaan Kisarwola masih sedikit lemah Namun gelegak amarah seolah memacu munculnya kekuatan baru dalam tubuh si orang tua Orang bertubuh tinggi besar ini memiliki kumis tebal melintang berkilat Karena selalu dipoles dengan sejenis minyak Di bawah belangkon yang menghias kepalanya menjulai rambut tebal gondrong Pakainya bagus dan mewah Terbuat dari kain tebal biru berhias selaman burung garuda warna kuning di dada kiri Perhiasan emas melingkar di leher dan pergelangan tangannya Dia bukan lain adalah Jatilegowo, Adipati Salatiga yang selama beberapa bulan dikabarkan lenyap entah kemana Terakhir sekali Kisarwola melihat Jatilegowo adalah ketika Adipati Salatiga itu bertempur hebat melawan pendekar 212 Wiro Sableng Selain berhasil mengalahkan Jatilegowo dengan ilmu menahan darah memindah Jatilegowo yang didapatnya dari negeri Latanasilam Wiro telah memindahkan hidung Seng Adipati ke Kening Kini Kisarwola menyaksikan hidung Seng Adipati telah kembali di tempatnya Semula kemungkinan menghilangnya Jatilegowo ini adalah untuk menyembuh mengembalikan hidungnya itu dari Kening ke tempat semustinya di atas mulut Kisarwola, aku datang untuk menemui Nilarasati Aku tidak akan memerintah dua kali Bawa Nilarasati ke hadapanku sekarang juga sejak dua minggu lalu Nilarasati sudah tidak tinggal di gedung ini lagi Jawab Kisarwola Jangan berdusta bentak Jatilegowo Kisarwola menyeringai Orang-orang di gedung Kadipaten ini tidak pernah mengenal kedustaan Aku sudah menjawab pertanyaanmu Sekarang pergilah Tinggalkan tempat ini Jangan coba membuat keonaran di sini tua bangka kurang ajar Beraninya kau memerintahku pelak satu tamparan melanda wajah kiri Kisarwola Tak ampun lagi orang tua ini terpelanting dan terkapar di lantai pendapa Terhuyung-huyung Kisarwola bangkit berdiri Manusia dular jana Sampai mati kau tak akan pernah tobat Terupanya kau yang harus bertobat sebelum ku bikin amblas nyawamu teriak Jatilegowo Lalu Adipati Salatiga kirimkan tendangan dasyat ke arah dada Kisarwola Si orang tua masih bisa menyingkir selamatkan diri Tendangan Jatilegowo menghantam tiang pendapa hingga patah berantakan Melihat orang masih bisa menghindar dari tendangannya Adipati Jatilegowo menggeram marah Didahului bentakan garang Jatilegowo kembali menyerang Kisarwola Dua jurus Kisarwola masih bisa bertahan Jurus-jurus selanjutnya orang ini menjadi bulan-bulanan tendangan dan kepalan Jatilegowo Ketika Kisarwola akhirnya terkapar babak belur di lantai pendapa Jatilegowo masih hantamkan satu tendangan ke dada Kisarwola hingga orang tua ini mencelat mental, ambruk di depan sebuah harca Dadanya wancur Kisarwola mengerang pendek, menggeliat lalu muntah darah, akhirnya roboh tanpa nyawa Prajurit yang tadi melapor kemunculan Jatilegowo tanpa menunggu lebih lama segera menghambur lari tinggalkan gedung Kadipaten Kalian berdua Geledah gedung ini Cari Nyilara Sati Jatilegowo memerintah pada dua orang prajurit salah tiga yang ikut bersamanya Kedua prajurit ini segera laksanakan perintah Seng Adipati Tak lama kemudian mereka muncul bukannya membawa Nyilara Sati tetapi bersama seorang perempuan separuh maya dan seorang lelaki berusia lebih setengah abad Dua orang itu dilemparkan ke hadapan Jatilegowo, merangkak di lantai, ketakutan setengah mati Adipati, maafkan kami Kami tidak berhasil menemukan Nyilara Sati Gedung ini kosong, memerintah salah seorang prajurit Kalian siapa Hardik Jatilegowo? Saya, saya Tasmih Juru Masak Kadipaten Saya jangan diapa-apakan Saya orang tidak berdosa, tidak bersalah, kau siapa Jatilegowo mementah orang satunya Ampun Raden, saya, saya Kadirun, Kadirun Hem, apa tugasmu di gedung ini? Tanya Jatilegowo kasar Saya, saya Juru Taman Gedung Saya juga tidak punya salah, tidak punya dosa Jangan disakiti dan, Jatilegowo menyeringai Dia coba mengingat-ingat Kadirun, bukankah kau orangnya yang dikabarkan punya tiga istri, bu? Bukan cuma dikabarkan, Den Memang betulan Saya punya tiga istri, jawab si Juru Taman Jatilegowo tertawa lebar Kau laki-laki hebat Berdirilah, mendekat ke sini Kadirun membungkuk-bungkuk Dia melangkah ke hadapan Jatilegowo Seng Adipati menepuk-nepuk bau Juru Taman ini lalu berkata Juru Taman Kadirun Berapa usiamu sekarang saya? Enam puluhan dan Jatilegowo tertawa keras Usia enam puluh Dan kau punya tiga istri untuk dilayani Laki-laki hebat aku iri padamu Sudah enam puluh tapi masih punya tenaga seperti kuda Ha, ha, ha Juru Taman, apa rahasiamu? Obat apa yang kau minum hingga begitu perkasa? Kabarnya salah seorang istrimu masih berusia di bawah tiga puluh tahun Kadirun tertawa ditahan, malu-malu Saya tidak punya rahasia apa-apa adipati Juga tidak pernah minum obat Begitu Jatilegowo kembali tepuk-tepuk bau Juru Taman itu Kepalanya dirundukan sedikit Setengah berbisik dia bertanya Kau tahu di mana Nyilara Sati berada Jeng Ayu Larasati meninggalkan gedung ini dua minggu lalu dan menerangkan Kadirun Kau tahu pergi ke mana mohon maaf Saya tidak tahu dan Jatilegowo berpaling pada tasmih Juru Masak, kau tahu ke mana pergi Nyilara Sati tasmih geleng-gelengkan kepala Wajahnya menunjukkan ketakutan Kukira kalian berdua berdusa kami Kami tidak berdusa dan Tasmih dan Kadirun berucap hampir berbarengan Majikan kalian pergi, kalian tidak tahu Aku tidak percaya Jatilegowo menyeringai Dia berpaling pada salah seorang pengawalnya Prajurit Potong kemaluan Juru Taman ini Dia boleh punya tiga sampai sepuluh istri Tapi tak akan ada gunanya lagi sekarang Ha, 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 Kadirun seperti disambar petir Tasmih jatuhkan mukanya ke lantai Tak berani melihat ke mana-mana Apalagi ke arah Seng Adipati Seret prajurit yang diperintah hunus goloknya Senjata itu berkilat-kilat terkena sinar matahari pagi yang baru naik Kadirun menggigil sekujur tubuh Wajahnya seputih kertas Jangan den, saya bersumpah tidak dusta Saya tidak tahu ke mana perginya Nilara Sati Kadirun berucap setengah meratap sambil jatuhkan diri berlutut di lantai Kau lebih suka menyelamatkan Nilara Sati daripada barang sendiri dan tiga istri ucap Jatilegowo Lalu dia berteriak Prajurit Laksanakan tugasmu dibantu temannya Prajurit yang memegang golok mendorong Kadirun hingga terlentang di lantai pendapa Celana hitamnya ditarik paksa Kolor dibetot lepas Prajurit yang memegang golok maju mendekat Ketika dia siap mengayunkan senjata itu Kadirun berteriak keras Adipati ampun Jangan Saya akan bicara Saya akan katakan Adipati Jatilegowo menyeringai Sambil pelintir ujung kumis tebalnya diagerakan tangan satunya memberi tanda Prajurit yang mencekal Kadirun lepaskan cekalan Yang memegang golok mudur sambil sarungkan senjatanya kembali Bangun Bicara bentak Jatilegowo Juru Taman Kadirun tarik kolornya ke atas dan kenakan celana hitamnya kembali Lalu bangkit Duduk bersilah sambil rundukan kepala hampir menyentuh lantai pendapa Bicara Jangan cuma menungging-nungging Nanti ku tendang hancur bokongmu teriak Jatilegowo Ampun Adipati Setahu saya Setahu saya Nyilarasati berangkat ditemani loh datra Bangsat Setan Alas Aku tidak tanya dia pergi ditemani siapa Aku tanya Nyilarasati pergi dan berada di mana bentak Jatilegowo Kakinya diangkat dan diletakkan di atas betok kepala Seng Juru Taman Dengan tubuh dan suara gemetar Kadirun berkata Nyilara berada di Keterangan meluncur dari mulut Kadirun yang dilanda ketakutan setengah mati Tasmih si Juru Masak hanya bisa membenamkan kepala ke lantai pendapa Hatinya menangis Dia sudah bisa membayangkan apa yang bakal terjadi dengan bekas majikannya Nyilarasati 12 Desa Windu Sari terletak di sebelah timur gunung sumbing Setengah hari perjalanan di selatan Temanggung Malam itu, di ruang dalam rumah kepala desa Rono Santiaki Kepala desa bersama istrinya tengah bicara dengan Nyilarasati Janda Amarhum Adipati Temanggung yang masih keponakannya Anakku Larasati, kata Rono Santiaki memulai pembicaraan Paman sudah bicara dengan bibimu Kami tahu kasna menetap di sini dan kami berdua juga gembira kau bisa berada di tengah-tengah kami Apalagi mengingat sampai saat ini kami masih belum dikalunia seorang anak pun oleh Gusti Auloh Kau sudah kami anggap sebagai putri sendiri Namun terkadang Paman merasa sedih Sedih bagaimana? Paman tanyanyilah Rasati yang walau kecantikannya tidak berubah Tapi perawakannya kini terlihat agak kurusan Semasa Adipati Temanggung sebagai istri Adipati kehidupanmu serba senang Segala sesuatunya serba tersedia Ada banyak pembantu yang mengurusi rumah tanggamu Tapi di sini justru kau bekerja keras, mencuci, memasak, membenahi rumah Nyilarasati tersenyum Mengapa Paman berpikir sampai ke situ? Bagi seorang perempuan pekerjaan memasak, mencuci dan membenahi rumah adalah pekerjaan yang merupakan kewajiban sehari-hari Lagi pula saya tidak merasa bekerja keras Saya suka dengan semua pekerjaan itu Paman dan bibi senang mendengar ucapanmu itu Namun selain hal itu ada satu kekhawatiran dalam diri Paman dan bibimu ini Nah, nah, tadi Paman menyebut kesedihan Kini kekhawatiran Boleh saya tahu apa yang Paman khawatirkan? Tanyalah Rasati pula Keselamatanmu anakku Keselamatanmu Jawab Rono Santiaki yang kepala desa Windu Sari itu Memangnya banyak rampok dan orang jahat di desa ini Paman Rono Santiaki gelengkan kepala Seng istri membuka mulut Bukan, rampok atau orang jahat yang kami khawatirkan Kami khawatir kalau persembunyianmu di sini bocor Diketahui Adipati Salatiga Dia pasti akan datang ke sini Saya mendengar kabar sudah beberapa bulan ini dia tidak ada lagi di Salatiga Itu bukan menjadi jaminan bahwa dia tidak akan muncul mencarimu Anakku Kata Rono Santiaki Paman yakin ada sesuatu yang dikerjakannya Mungkin sekali mencari ilmu tambahan untuk membalaskan dendam kesumat terhadap para pendekar yang dulu pernah menghajarnya di Temanggung Nyela Rasati terdiam Yang terbayang saat itu adalah wajah pendekar 212 Wirosa Bleng Paman, jangan terlalu khawatir Rumah ini cukup aman bagi saya, tidak anakku Aku dan bibimu sudah berunding Kau akan kami unsikan ke satu tempat yang benar-benar aman Di Kalijajar ada seorang sahabat Aku akan menitipkanmu di sana sampai keadaan benar-benar aman Kalau mau Paman begitu, saya tak bisa menampik Katanya Lara Sati walau hati kecilnya kurang menyetujui maksud Seng Paman Kita berangkat besok pagi bersamaan dengan Fajar menyingsing Kereta dan beberapa pengawal berkuda sudah kusuapkan Sekarang karena sudah cukup larut, masuklah ke kamarmu kau perlu istirahat Kalijajar jauh dari sini Lebih dari satu hari perjalanan, malam itu di atas pembaringan sulit bagi Nilara Sati memicinkan mata Perubahan dirinya dari seorang istri Adipati yang dihormati dan hidup sangat berkecukupan menjadi seorang janda yang kini tidak punya apa-apa lagi baginya bukan hal merisaukan Dia sanggup menghadapi semua perubahan ini walau dengan segala kepedihan Namun memang satu ada hal yang ditakutinya Yakni Jatil Gowo, Adipati salah tiga yang memaksa mengambil dirinya jadi istrinya Kalau saja pemuda bernama Wiro itu ada di sini, aku akan merasa bahagia dan aman Bisik hati Nilara Sati Di mana dia berada sekarang? Bagaimana aku bisa bertemu dengan dia menjelang pagi, dalam keadaan capai akhirnya Nilara Sati teridur Belum lama memicinkan mata, satu mimpi seram menghantui tidurnya Dalam mimpi itu Nilara Sati dapatkan dirinya di satu rimba belantara penuh dengan segala macam mahluk halus jajadian menyeramkan Ada kutungan kepala menyambar sambil menyemburkan darah Ada makhluk bertubuh manusia berkepala serigala yang hendak mencabik caik dirinya Lalu ada pula makhluk dengan sosok setinggi pohon kelapa, berlidah api, menjulur kian kemari hendak menjilat membakar dirinya Yang paling menyeramkan adalah satu makhluk tinggi besar penuh bulu tanpa pakaian berusaha menangkap dan memperkosanya Makhluk ini memiliki tampang seperti Adipati Jatil Gowo Di satu tebing tinggi, Nilara Sati tidak dapat melarikan diri lagi karena di hadapannya menganga jurang batu cadah sangat dalam Nilara memilih lebih baik mati daripada dirusak kehormatannya Maka diiringi jeritan panjang menggidikan Nilara Sati hamburkan dirinya ke dalam jurang Saat itulah dia tersentak bangun Nilara duduk di tepi tempat tidur Diusapnya wajahnya yang penuh keringatan Debaran di dadanya masih terasa keras Dari bawah bantal diambilnya sebuah benda Benda ini adalah secari kain putih bertuliskan angka 212 Seperti dituturkan episode pertama, Badi Sumpah Darah Potongan kain ini diberikan Wiro pada Loh Gatra untuk disampaikan pada Nilara sebagai pertanda bahwa Wiro akan menolong dirinya dari tangan jahat Adipati Salatiga Jatil Gowo Atas nasihat kisah Ruo, kain putih itu disimpan Nilara Sati baik-baik Setiap hatinya gundah atau rindu bertemu dengan seng pendekar Nilara mengeluarkan kain itu, membelai dan menciuminya Kini untuk kesetian kalinya Nilara mengambil kain itu, meletakkannya di atas dada yang masih berdebar akibat mimpi buruk Dengan kain putih bertuliskan angka 212 di atas dada Nilara baringkan dirinya kembali di atas tempat tidur Matanya dipejamkan Berusaha tidur Di luar sana lapat-lapat Nilara mendengar suara berisik Nilara nyalangkan mata Sunyi Tak terdengar suara apa-apa lagi Nilara pejamkan matanya kembali Tiba-tiba ada langkah-langkah kaki, terdengar berat menggetarkan lantai kamar Lalu pintu kamar terbuka Karena pikirannya hampir tak pernah lepas dari mengingat pendekar 212 Wiro Sableng Ketika satu sosok tinggi besar masuk langsung saja Nilara membuka mulut menyebut nama seng pendekar Wiro tanda seru jawaban yang didapat Nilara adalah suara tawa bergelak Kaget setengah mati Nilara bangkit dari tidurnya Perempuan muda ini menjerit keras ketika melihat siapa adanya orang yang berdiri di ambang pintu Memandang menyeringai kepadanya Dia seperti melihat demit kepala 7 Nilara, kau berteriak Karena terkejut atau bahagia bertemu kembali dengan diriku orang di ambang pintu Keluarkan ucapan Kau Keluar Pergi teriak Nilara sakti Di luar kamar ada suara orang berlari mendatangi Nilara, anakku Ada apa itu suara kepala Desa Rono Santiaki Sesaat kemudian kepala desa ini menghambur masuk ke dalam kamar Dia segera mengenali sosok Jatil Gowo Adipati aku datang untuk menjemput calon istriku Kau keberatan ucap Jatil Gowo Sampai mati aku tidak mau jadi istrimu Keluar teriak Nilara sakti Adipati, kau dengar sendiri ucapan keponakanku Aku mohon jangan melakukan kekerasan Aku berjanji tidak akan ada kekerasan Asal jangan ada yang berani membantah kemauanku Nilara sakti, ikut aku tidak Pergi kau membuatku kehilangan kesabaran Rahang Jatil Gowo menggembu Dia melompat ke ujung tempat tidur hendak menangkap Nilara Tapi dari belakang Rono Santiaki memegangi tubuhnya Adipati, jangan lakukan Kasihani kami orang-orang kecil Kalian orang-orang kecil tak tahu diri bentak Jatil Gowo Sekali dia membalikan badan sambil hantamkan tinjuk kanan makabuk Kepala desa Windu Sari terpental keluar pintu Hidungnya mengucurkan darah kena jotosan keras yang dilancarkan Jatil Gowo Orang tua ini megap-megap sulit bernafas Dua orang anak buah Jatil Gowo menyeretnya lalu melemparkannya ke halaman samping Paman teriak Nilara Dia coba melarikan diri ke arah pintu Tapi Jatil Gowo lebih cepat Sambil tangan kiri merangkul pinggang Dua jari tangan kanannya menotok urat besar di pangkal leher Nilara Dalam keadaan kaku tak bisa bergerak Tak dapat bersuara Jatil Gowo letakkan sosok Nilara di atas bahu kanannya Dia memberi isyarat pada dua prajurit lalu mendahului berkelebat keluar rumah Di ruang tengah istri kepala desa sambil menjerit-jerit berusaha menahan tubuh besar Jatil Gowo Tapi sekali dorong saja perempuan ini terpental jauh Kepalanya membentur pinggiran meja Membuatnya pingsan tak sadarkan diri begitu menggeletak di lantai Dengan cepat diikuti dua anak buahnya Jatil Gowo keluar dari dalam rumah menuju halaman depan Di situ telah menunggu empat ekor kuda Kuda keempat adalah kuda cadangan yang disiapkan untuk membawa Nilara Sakti Ketika Jatil Gowo dan dua pengawalnya sampai di halaman tempat mereka menambatkan kuda Alangkah kagetnya mereka Di atas kuda tunggangan milik Jatil Gowo duduk seorang kakek berambut biru berminyak Dikeningnya melingkar tali berbentuk jalin terbuat dari usus manusia Sambil rangkapkan dua tangan di depan dada dan lontarkan seringah yang ker Kakek berambut biru yang duduk di atas kuda umbar suara tawa keras dan panjang Jatil Gowo, dunia ini ternyata kecil dan sempit Kau mengira bakal dapat lari ke ujung dunia Ternyata ujung duniamu hanya sampai di desa Windu Sari ini Ha, ha, ha Adipati, siapa kakek kurang ajar ini prajurit di samping Jatil Gowo bertanya Kalian berdua bunuh tua bangka keparat itu perintah Jatil Gowo Dua prajurit serta merta menghunus senjata Begitu keduanya menyerang kakek di atas kuda Jatil Gowo cepat melompat ke atas kuda lain Menghambur lari ke arah matahari terbit Orang tua berambut biru di atas kuda kertakan rahang Ketika dua golok menyambar Dia tendangkan kaki kiri sementara tangan kanan bergayut ke leher kuda Lalu menyusul kaki kanan menyentak ke depan Buk-buk dua prajurit mencelat mental Yang satu tak bangun lagi karena tendangan tepat menghantam leharnya Tulang lehernya patah Dari tenggorokannya keluar suara aneh Sosoknya menggeliat beberapa kati lalu diam tak berkutik lagi Mati Prajurit kedua yang kena tendangan pada bahu kirinya dengan geram memungut Goloknya yang tadi terlepas lalu dengan dekat menyerang kakek berambut biru kembali Sekali ini yang diserang tidak memberi hati lagi Setelah menangkis serangan golok dengan lipatan lutut Tangan kanannya menghantam deras ke batok kepala si prajurit Praak batok kepala itu pecah Si prajurit melayang nyawanya sebelum tubuhnya mencium tanah Si kakek di atas kuda keluarkan suara mendengus Jatilegowo kau mau lari kemana sekalipun kau lari ke neraka Jangan kira aku tak sanggup mengejar kakek ini sentakan tali kekang kuda Binatang itu menghambur ke depan Berlari kencang ke arah lenyapnya Jatilegowo bersama janda culikannya Jatilegowo memacu kudanya sekencang yang bisa dilakukan Sosoknya laras hati tergeletak melintang di atas pangkuannya Dalam hati orang ini merutuk tak henti-hentinya Kurang ajar Bagaimana Jahanam itu bisa mengikuti aku sampai ke sini Kalau dia berlaku nekat terpaksa aku menghabisi dirinya Jatilegowo berpaling ke belakang Dua prajurit yang ikut bersamanya masih belum muncul Hatinya merasa tidak enak Jangan-jangan mereka menemui ajal di tangan Jahanam itu Pikir Jatilegowo Dia mempercepat lari kudanya Tapi dengan beban dua orang seperti itu Seng kuda tidak mampu berlari lebih cepat walau di darah sekalipun Sebelumnya Jatilegowo punya rencana Begitu berhasil mendapatkan nila rasa Tidak akan membawa janda itu ke salah tiga Tapi dengan kemunculan kakek berambut biru yang tidak diduganya sama sekali Dia terpaksa merubah rencana Kudanya diarahkan ke selatan menuju Bandungan Di desa itu dia memiliki sebuah rumah yang selama ini ditinggalkan kosong Ketika Seng Surya terbit di timur kemudian bergerak naik dengan memancarkan sinarnya yang benderang Jatilegowo merasa agak lega Tak ada yang mengejarnya Lari kudari perlambat Sebelum tengah hari dia memperkirakan akan sampai di Bandungan Dugaannya tidak meleset Sebelum mentari mencapai titik tertingginya Jatilegowo bersama orang boyongannya telah memasuki desa Bandungan Rumah kosong milik Jatilegowo terletak di bibir lembah subur berpemandangan indah Ada satu aliran air jernih tak berapa jauh dari rumah itu Jatilegowo hentikan kudanya di sini Binatang itu dibiarkannya mereguk air segar Dia sendiri menggendongi larasati melangkah ke arah rumah Dengan kaki kiri Jatilegowo mendorong pintu rumah yang terbuat dari papan tebal Pintu terbuka mengeluarkan suara berkereketan Jatilegowo melangkah masuk Tapi baru satu kaki menginjak bagian dalam rumah tiba-tiba dari dalam terdengar suara tawa mengekeh Jatilegowo Aku sudah bilang Dunia ini kecil dan sempit Kau masih berlaku nekat hendak mencoba lari dariku Ha, ha, ha Kejut Jatilegowo seperti disambar petir Dia cepat melompat mundur keluar dari dalam rumah Tubuhnya larasati diletakannya di satu tempat di samping sebuah batu besar Lalu dia melangkah kembali ke arah rumah Berhenti tujuh langkah di depan pintu yang terbuka Sementara dari dalam rumah masih terdengar suara tawa bergelak Sarontang Keluarlah Katakan apa maumu berteriak adipati Jatilegowo Tangan kanannya ditempelkan ke pinggang kiri di mana terselip sebuah senjata sakti mandraguna Badik sumpah darah Belum lenyap gemah teriakan Jatilegowo Di dalam rumah suara tawa bergelak sirna Lalu satu bayangan melesat ke udara Jungkir balik dua kali untuk kemudian turun ke tanah dan tegak tiga langkah di hadapan Jatilegowo Luar biasa sekali gerakan orang ini Dan dia ternyata bukan lain adalah kakek berambut biru berminyak Hebat Dulu kau memanggil aku dengan sebutan kakek sarontang Kini sarontang saja Hebat Tapi juga kurang ajar Ha, ha, Jatilegowo mendengus Perlu apa memakai segala bahasa halus dan peradatan terhadap manusia seperti mu Oh begitu Ha, ha, ha si kakek berambut biru kembali umbar tawa panjang Benar rupanya lidah tidak bertulang Manusia bicara semaunya sesuai dengan kebutuhan perut dan pantatnya Ha, ha, ha aku muak mendengar suara tertawamu Katakan bagaimana kau bisa mengikuti aku sampai ke sini Juga katakan apa maumu mengikuti diriku Kau inginkan janda muda cantik bernama Nilara Sati itu Jatilegowo Apa kau lupa, aku yang bernama sarontang ini sebenarnya adalah Aroyo Probo, Pangeran Kerajaan Pakubuwon Aku lebih tahu seluk-beluk tanah jawa di kawasan ini daripada dirimu Kau tanya mengapa aku mengikutimu Aku punya sejuta alasan Tapi tidak untuk mendapatkan janda cantik itu Kau tahu seleraku Kau pernah bermain cinta denganku Apa kau lupa, mengenai riwayat sarontang harap baka episode sebelumnya Yakni badai sumpah darah dan mayat persembahan Jatilegowo keluarkan suara seperti orang mau muntah Sebaliknya sarontang keluarkan suara mendengus Aku mengejarmu sejak kau kabur dari tanah Makassar Membawa dua dosa besar pengkhianatan hem Kau seperti malaikat yang hendak mengadili insan Aku khawatir otakmu sudah miring sarontang diejek Begitu rupa sarontang tertawa bergelak Dosa pertamamu, kau membunuh pemuda bernama Bonto Lebang yang jadi kekasihku Kau bunuh dan kau kirimkan mayatnya padaku sebagai mayat persembahan Kurang ajar dan keterlaluan Dosa kedua, kau membawa kabur badai sumpah darah asli Memberikan badai palsu padaku Dua dosa itu sudah cukup untuk membuat aku menguliti tubuhmu Saat ini juga Jatilegowo sunggingkan seringai mengejek Tadi kau berlaku seperti malaikat Kini seperti tukang potong sapi hendak menguliti diriku Jangan bicara ngacok Lebih baik kau angkat kaki dari sini sebelum kau kuhablisi Pangeran Aroyo Prabowo Apa kau tidak sayang pada tahta kerajaan yang selama ini kau inginkan Apa kau benar-benar ingin mampus sebelum merasakan bagaimana enaknya Jadi raja aku minta kau menyerahkan badai sumpah darah padaku sekarang juga Justru senjata itu aku perlukan untuk mendapatkan tahta kerajaan Jatilegowo gelengkan kepala Aku tidak akan memberikan badai gitu pada siapapun Juga tidak padamu Jika kau ingin merampas tahta kerajaan silahkan lakukan sendiri Aku khawatir tahta yang kau idamkan itu akan menjadi tahta berdarah Kau akan menemui kematian sebelum berhasil menyentuhnya bicara soal kematian Mungkin kau yang bakal mampus duluan dari aku Kecuali kau mau menyerahkan badai itu padaku sekarang juga Serahkan tua bangka tak kabur Kawakan ku buat mati tak berkubur habis berkata Begitu Jatilegowo mengebrak maju Hantamkan tangan kiri kanan ke arah dada si kakek Buk, 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 buk Empat jotosan keras bertenaga dalam tinggi melanda dada serontang Jangankan terpental atau menjerit kesakitan Sedikitpun sosok si kakek tidak bergeming dan tidak ada kerenyit kesakitan pada wajahnya Kagetlah Jatilegowo Jotosannya tadi jangankan manusia Tembok batu sekalipun akan jebol hancur Serontang tertawa mengekeh Dia angkat tangan kanannya ke atas lalu berseru Anak-anak Bunuh manusia penghianat ini Begitu ucapan serontang berakhir tiba-tiba menggemeruh suara lolongan menggidikan Tidak jelas apakah itu suara lolongan anjing atau raungan manusia Jatilegowo tersentak kaget dan undur dua langkah Dia ingat peristiwa di Gunung Lompok Batang Sarontang mempunyai peliharaan makhluk-makhluk aneh Pada saat-saat tertentu makhluk-makhluk itu diberi makan berupa burung-burung yang berterbangan di udara Apakah dia membawa serta makhluk-makhluk peliharaannya itu ke Tanah Jawa? Episode berikutnya, Meraga SUKMA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!